KIN FEYANG Kekawan keberuntungan emas satu langkah, dan momentum kuat datang melonjak lagi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kekuatan yang tak terlihat, menghancurkannya dengan kekuatan yang merusak. Akhirnya, dia berjalan ke pusat awan emas. Di depannya, sebuah dunia keemasan muncul. Matahari, bulan dan bintang berwarna emas. Bumi, gunung dan sungai berwarna emas. Bunga dan pohon juga berwarna emas. Segala sesuatunya seperti aturan emas. Berdiri di sini, Anda dapat dengan jelas merasakan keberadaan misteri itu, dan bahkan jika Anda mengulurkan tangan, Anda dapat menyentuh misteri itu. KIN FEYANG melirik semua ini, dan dia belum pernah sedekat ini dengan makna tertinggi aturan emas seperti saat ini, seolah-olah itu tepat di depannya. Tiba-tiba, dia menatap ke langit. Di puncak langit, ada sekumpulan api emas yang mengambang dalam bentuk sosok manusia. Melihat ke atas, tampaknya terlihat seorang penguasa langit dan bumi, berdiri di langit, memandang ke bumi. Itu kamu? Apakah kamu tidak mengenali kami sebagai orang luar? KIN FEYANG melangkah keluar dan mendarat di atas langit sambil menatap nyala api kemasan. Pihak lainnya tidak mengatakan apapun. Tetapi emosi yang terpancar dari nyala api kemasan itu tampaknya mampu merasakan rasa jijik. Coba aku lihat seberapa bangganya kamu. KIN FEYANG melangkah di depan api emas dan menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan. Tepat pada saat ini. Hukum emas bergulir dari segala arah, seperti gelombang pasang, menyapu seluruh dunia dan tenggelam ke arah KIN FEYANG. Masih menolak. Dunia ini kosong, runtuh saja. KIN FEYANG melihat sekeliling. Sebuah telapak tangan menamparkan api kemasan. Api kemasan itu runtuh di tempat. Mengikuti. Suatu kekuatan tak kasat mata, yang berpusat pada KIN FEYANG, bergulir ke segala arah. Dimanapun itu, hukum emas runtuh dengan dahsyat, langit dan bumi retak bagaikan cermin, lalu mulai runtuh, disertai suara gemuruh yang memekatkan telinga. Akhirnya, dunia emas menghilang. Pada saat yang sama. Di luar, awan kemasan menghilang. Sosok KIN FEYANG terungkap, dan sekumpulan api emas seukuran telapak tangan melayang di depannya. Masih dalam bentuk manusia. Akan tetapi, dibandingkan sebelumnya, nyala api emas ini sekarang tidak memiliki kesombongan sama sekali, dan terlihat sangat jinak. Bisakah kamu benar-benar menaklukkan dan menekan dengan kekuatan? Ye Xiaoling dan yang lainnya saling memandang. Pepatah yang mengatakan kekuatan adalah raja adalah benar. Tiba-tiba, ada sekuntum bunga di depan semua orang, dan sesosok muncul di depan KIN FEYANG, meraih api emas. Kebaikan. Wan Jian Shan dan yang lainnya terkejut. Apakah ada orang lain yang mengambil makanan di depan mereka? Tetapi ketika dia melihat lelaki itu dengan jelas, dia menemukan bahwa itu adalah Mu Qing. Benar-benar alarm palsu. Mu Qing menoleh ke arah KIN FEYANG dan Long Chen, memamerkan giginya dan berkata, baru saja kalian setuju untuk memberiku misteri ini. Keduanya saling berpandangan dan tertawa bodoh. Terima kasih. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa mendatang, datang saja padaku. Mu Qing langsung tertawa. Sebuah misteri, hasilkan banyak uang. Baiklah, cepatlah untuk mengintegrasikan dan memahami. KIN FEYANG menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Long Chen juga memiliki sikap acuh-ta'acuh. Kamu begitu murah hati. Ye Xiaoling menatap keduanya dengan heran. Apa ini? Kami awalnya adalah sebuah tim. Siapapun yang mendapat misteri itu sama saja. Lagi pula, jika Anda menghilangkan misteri aturan emas sekarang, jika dia menemukan misteri itu lain kali, apakah dia akan malu untuk merebutnya dari kita lagi? KIN FEYANG tersenyum ringan. Lain kali, lebih baik menemukan misteri hukum yang terkuat. Long Chen tertawa. Ternyata kamu sedang bermain trik. Saya pikir kalian sungguh-sungguh bersatu dan rendah hati. Ye Xiaoling bersikap menghina. Untuk ini, KIN FEYANG dan Long Chen hanya saling memandang dan tersenyum. Apakah ini bisa dianggap main-main? Kurangi menimbulkan perselisihan. Mu Qing memelototi Ye Xiaoling. Wanita ini pikirannya tidak murni dan sebaiknya jarang dihubungi. Fakta. Ye Xiaoling mendengus dingin. KIN FEYANG menoleh ke arah Mu Qing dan bertanya, bagaimana kamu membahas apa yang aku katakan terakhir kali? Kami sudah mendiskusikannya. Namun sebelumnya, kami semua skeptis. Karena aku belum melihat misteri itu dengan mataku sendiri, aku tidak tahu apakah ada misteri. Tapi sekarang, aku bisa yakin. Ketika aku masuk, aku akan memberitahu mereka lagi. Aku yakin tidak akan ada yang keberatan. Mu Qing memamerkan giginya. Baris. KIN FEYANG mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Mu Qing menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ye Xiaoling menatap KIN FEYANG dan Long Chen dengan curiga. Tidak ada apa-apa. KIN FEYANG melambaikan tangannya. Ia berbicara tentang lemparan jaring. Biarkan semua orang keluar dan berlatih. Daripada bicara pengalaman, lebih baik dikatakan, khusus untuk mengungkap misteri yang terpendam dalam lautan kuburan Tuhan. Jika ada banyak misteri di sini, maka mereka dapat melangkah ke setengah langkah keabadian dalam waktu yang paling singkat. Tentu. Untuk memenangkan peperangan ini, alam abadi adalah kuncinya. KIN FEYANG dan Xin Mo telah menyadari makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Sebaliknya, ia selangkah lebih dekat dari Long Chen dan lainnya. Mungkin suatu hari, mereka akan menyadari makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian melalui pencerahan. Lihat dan cermati, apakah ada misteri lainnya? Kata Zhao Yulong. Namun, suaranya jatuh. Ledakan. Tiba-tiba tanah mulai berguncang. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang terkejut. KIN FEYANG melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Ayo, pulau ini tenggelam. Mendengar hal itu, segerombolan orang itu pun langsung mencebur ke laut. Saat mereka sampai di pantai, pulau itu sudah tenggelam sebagian besarnya, dan sekelompok orang melompat ke atas perahu satu demi satu, lalu mereka menyaksikan pulau itu ditelan ombak. Saya masih tidak mengerti, apa sebenarnya yang terjadi di sini. Bagaimana mungkin sebuah pulau tiba-tiba muncul? Ada juga misteri aturan emas. Raja Iblis Agung mengerutkan kening. Apakah Anda pernah mengalami situasi ini sebelumnya? Ie Xiaoling menoleh ke arah Dong Fang Ao dan bertanya. Tidak. Dong Fang Ao menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan kapal hantu. Kapal hantu. Semua orang saling memandang. Kapal hantu itu tenggelam ke dalam laut, dan pulau itu muncul dari laut. Hal ini tampaknya agak terlibat. Jika itu benar-benar terkait dengan kapal hantu, maka itu bisa dijelaskan dengan jelas. Karena sebelumnya, belum pernah ada seorang pun yang mengalahkan lelaki berbaju hitam di kapal hantu itu, apalagi memaksa kapal hantu itu kabur. Kata Dong Fang Ao. Terakhir kali dia memasuki laut pemakaman dewa, sudah terlambat untuk melihat kapal hantu itu melarikan diri, apalagi melawan pria berbaju besi hitam. Tunggu waktu berikutnya. Saat kapal hantu itu muncul lagi, kebenaran akan terungkap. Qin Fei yang tertawa. Lain kali. Sekelompok orang saling memandang. Yang lain berharap agar kapal hantu itu tidak pernah muncul lagi, tetapi orang ini sebenarnya masih menantikan kemunculan kapal hantu itu. Apakah kamu punya kekuatan untuk bersikap sombong seperti itu? Qin Fei yang menatap ke langit. Awan gelap belum menghilang, badai masih terus berlanjut. Ayo pergi. Kami hanya bisa terus maju meski diterpa angin dan hujan, sambil berharap dapat mencapai laut pedalaman secepat mungkin. Wan Jian Shan membuka mulutnya. Selama Anda mencapai laut dalam, Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan misteri hukum kehidupan dan kematian. Di laut luar dan laut marginal, misteri hukum-hukum lain mungkin ada, tetapi misteri hukum kehidupan dan kematian sama sekali tidak ada. Wah! Kapal, memecah ombak. Qin Fei yang dan Long Chen mengenakan susunan waktu berikutnya dan melanjutkan latihan dalam retret. Binatang laut di sekitar sini hampir dibunuh oleh Wan Jian Shan dan yang lainnya, jadi tidak perlu mempertimbangkan krisis yang dibawa oleh binatang laut untuk saat ini. 5142 Wan Jian Shan dan lainnya sebenarnya tidak perlu berlatih lagi. Tetapi, mereka pun tidak lalai. Cobalah mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Hanya dengan cara inilah ia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang berkualitas, dan ia tidak pernah kehilangan motivasi dirinya dalam situasi apapun. Waktu berlalu dengan cepat. Malam pun tiba. Badai akhirnya meredah. Awan gelap berangsur-angsur-surut. Sebagai gantinya adalah langit malam yang cerah. Bulan Purnama menggantung tinggi, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Air mendidih juga tenang. Hewan-hewan laut di laut semuanya berubah menjadi ikan-ikan kecil berwarna-warni, berkeliaran dengan gembira di laut seperti anak-anak yang polos. Segalanya menjadi tenang. Ada suasana tenteram dan damai. Dalam sekejap mata. Beberapa bulan berlalu. Beruntungnya bagi mereka, mereka tidak mengalami cuaca badai lagi selama berbulan-bulan. Sangat santai sepanjang perjalanan. Yes Yaoling berkata, saya dapat melihat bahwa, selama tidak ada badai, selama tidak jatuh ke laut, tidak ada yang menakutkan di laut pemakaman dewa ini. Tidak sesederhana itu. Banyak harta karun di sini tersembunyi di bawah laut dalam. Jika Anda menginginkan harta karun ini, Anda harus pergi ke laut. Dan tujuan kami adalah laut pedalaman. Kami tidak perlu melaut untuk mencari harta karun ini di laut marginal, jadi kami tidak melihat adanya krisis. Kebanggaan oriental dijelaskan. Ada banyak sekali pulau di tepi laut. Apakah tidak ada harta karun di pulau-pulau ini? Yes Yaoling mengerutkan kening. Tentu saja ada. Tetapi pikirkanlah, dari zaman dahulu hingga sekarang, berapa banyak orang yang telah memasuki laut pemakaman dewa satu demi satu, dan berapa banyak harta yang tersisa di pulau itu. Dapat dikatakan bahwa pulau-pulau di laut marginal pada dasarnya telah dibersihkan. Kebanggaan timur. Yes Yaoling mengerutkan kening. Saya betul-betul ingin membantah, tetapi untuk sementara, saya benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Selain itu, ketenangan yang Anda lihat sekarang terbatas pada laut marginal. Selama Anda mencapai laut lepas, itu tidak akan semudah itu. Dong Fang Ao mendesah dalam-dalam, wajahnya penuh kesedihan. Bagaimana mengatakannya? Pada saat ini, Qin Fei Yang dan Long Chen membuka mata mereka dan menatap Dong Fang Ao dan bertanya. Binatang laut di laut lepas tidak lagi seperti binatang laut di laut pinggiran. Tidak ada aturan untuk binatang laut di sana. Juga, Bismaster di level Half Step Eternity dapat terlihat di mana-mana. Secara keseluruhan. Begitu kau memasuki laut lepas, selama kau menemukan sebuah pulau, mungkin saja ada seorang Bismaster di pulau itu. Dong Fang Ao berkata dengan serius. Aku juga pernah mendengarnya. Laut luar dan laut marginal adalah dua tempat yang benar-benar berbeda. Jika laut marginal adalah surga, maka laut luar adalah neraka. Wang dan Liu mengangguk. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Laut luar adalah neraka, tapi apa laut dalam? Beberapa orang tidak dapat membayangkannya. Mengaum. Tiba-tiba, wilayah laut di depan. Terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Potongan-potongan ombak besar bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Qin Fei Yang dan Long Chen terkejut, mereka segera bangkit dan mendongak. Mereka melihat dua binatang buas raksasa sedang bertarung di wilayah laut di depan, momentum yang mengerikan bergulir ke segala arah. Itulah laut luar. Wajah Dong Fang Ao tampak muram. Hewan laut di laut luar sebenarnya tidak dibatasi. Tidak hanya tubuhnya yang besar, tetapi ia juga dapat terbang tinggi di langit. Kebaikan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan keduanya memandang ke bagian laut tertentu, dan ada sesuatu yang samar-samar tersangkut di antara ombak. Apa itu? Setelah gelombang demi gelombang berlalu, benda itu pun terwujud. Ternyata itu adalah sebuah prasasti batu yang tergantung di laut. Prasasti batu itu tingginya mencapai seratus sang, bagaikan jarum laut, bahkan ombak besar pun tidak dapat menggerakkannya. Prasasti batu itu, yang berwarna hitam, tampak sangat biasa. Namun di atas, ada empat karakter asteris 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 asteris. Area terlarang lepas pantai. Hanya empat kata ini saja, bagaikan empat dewa dan setan yang berdiri gagah di sini, dipenuhi dengan kekuatan menggetarkan yang tak terlihat, orang-orang tak kuasa menahan rasa ingin mundur. Setiap satu juta mil, ada prasasti batu seperti ini. Dan prasasti ini mengandung kekuatan yang tak terlihat. Meskipun kita bisa masuk dan keluar dengan bebas, binatang laut di daerah perbatasan dan laut lepas tidak bisa melewatinya. Kebanggaan oriental dijelaskan. Maksudmu? Binatang laut di daerah pinggiran tidak akan pernah memasuki laut terbuka. Dan binatang laut di laut luar tidak bisa keluar. Long Chen bertanya. Kanan. Dong Fang Ao mengangguk. Papan batu. Qin Fei Yang menatap prasasti batu itu, tiba-tiba melesat keluar, menginjak ombak, dan menghantam prasasti batu itu dengan sebuah pukulan. Percuma saja. Meskipun prasasti ini terlihat biasa saja, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah pun tidak terkecuali. Dong Fang Ao menggelengkan kepalanya. Ledakan. Tinju Qin Fei Yang menghantam prasasti batu, dan kekuatan mengerikan pun meraung keluar. Namun, prasasti batu yang mengapung di laut pun tidak bergoyang sedikit pun. Ini. Qin Fei Yang tampak kosong. Setengah langkah kekuatan fisik abadi tidak dapat menggoyahkan lempengan batu ini. Mungkinkah kekerasan prasasti ini setara dengan kekerasan di alam abadi? Sangat menentukan. Dia kembali ke perahu, menoleh ke arah Wang Daniu yang berada di kemudi, lalu berkata sambil tersenyum, berhenti dulu. Wang Daniu menghentikan perahunya perlahan, lalu menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Wan Jian Shan dan yang lainnya juga tampak mencurigakan. Qin Fei Yang berkata melalui transmisi suara, Mungkink, bagaimana kamu bernegosiasi? Apakah ini masih perlu dibicarakan? Semua orang sudah menantikan saat ketika aku menyadari makna tertinggi dari hukum emas. Mungkink tertawa. Sudahkah kamu menyadari makna tertinggi dari hukum emas? Qin Fei Yang tercengang. Kanan. Hanya butuh satu juta tahun untuk mewujudkannya. Mungkink sendiri juga terkejut. Juta tahun. Qin Fei Yang terkejut. Dunia Xuan Wu adalah satu juta tahun, dan dunia luar hanya seratus hari. Lebih dari tiga bulan. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa dalam waktu lebih dari tiga bulan, Anda akan menyadari makna yang tertinggi? Apakah mungkin untuk keluar sekarang? Mu Qing bertanya. Ya. Kamu kumpulkan semua orang. Qin Fei Yang menjawab. Langsung. Mu Qing merasa gembira. Segera. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan selusin sosok muncul. Serigala bermata putih, orang gila, iblis dalam diri, Qin Batian, Lu Zheng Yang. Lu Zheng Yang, Mu Qing, Mo Zhu, Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, Lin Yi, Huo Wu, Putri Duyung, Long Kin, Dong Yuexian, dan Mo Xiaoke. Mengapa begitu banyak orang yang kehabisan? Ye Xiaoling dan yang lainnya terkejut. Hei, ada wanita cantik. Zhao Yu Long buru-buru merapikan pakaiannya dan menatap Putri Duyung dan yang lainnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Itu hanya lebih indah dari yang lainnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang melirik sekelompok orang itu, dan ketika dia melihat Putri Duyung, ekspresinya tiba-tiba menegang. Adik, mengapa kamu melarikan diri? Long Chen juga menatap Long Kin dengan curiga. Long Kin meraih lengan Putri Duyung, mengangkat kepalanya, dan mendengus dingin, tidak bisakah kita pergi? Jangan main-main. Lagipula, bukankah kau menggabungkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Long Chen menghardik. Itu karena sebelumnya, aku tidak tahu ada misteri. Sudah ku bilang, jangan hentikan aku. Sekalipun kau kakak tertuaku, kali ini aku tak akan mendengarkanmu. Lagipula, jika kau tidak melepaskanku, aku tidak akan membiarkanmu mengambil pedang malaikat. Kata Long Kin. Wajah Long Chen tidak berdaya, dan dia berbalik untuk melihat Kin Feiyang untuk meminta bantuan. Lihat apa yang kulakukan. Saya belum memecahkan masalahnya di sini. Kin Feiyang tampak tak berdaya, menatap Putri Duyung, dan hendak berbicara. Namun Putri Duyung itu berkata terlebih dahulu, jangan berkata apa-apa, jangan mencoba menghentikanku kali ini, dan aku juga memutuskan untuk tidak bekerja sama denganmu. Saya. Kin Feiyang menatap Long Chen tanpa daya. Apa gunanya melihatku? Long Chen mengerutkan mulutnya. Kin Feiyang tersenyum pahit, lalu menatap Serigala bermata putih dan orang gila itu. Lihatlah kami, ini bahkan lebih tidak berguna. Sejak di dunia Xuan Wu, kami telah membujuk para wanita ini. Orang gila itu mengangkat bahu. Ya. Para wanita juga telah bernegosiasi, untuk tidak bersama kami para lelaki bau, dan bertindak sendiri. Serigala bermata putih juga tidak berdaya. Kalau saja aku mendengarkan nasihatmu, aku tidak akan keluar sekarang. Apakah kamu yakin ingin pergi? Kin Feiyang menatap beberapa wanita dan mengerutkan kening. Kebaikan. Beberapa wanita menganggup tanpa ragu-ragu. Baris. Untuk memuaskanmu. Menatap mata tegas gadis-gadis itu, terlihat bahwa dia telah menelan ludah yang berat, dan mustahil untuk diubah. Lalu apakah kamu sudah menyiapkan kristal energi yang cukup? Kin Feiyang bertanya. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Cincin alam semesta penuh. Kata Long Kin. Bagus. Tapi kamu bekerja sama. Kin Feiyang memandang Lin Yi Yi, Huo Wu, Putri Duyung, Dong Yuexian, Long Kin, dan Mo Xiaoke. Mo Xiaoke juga berdiri bersama Putri Duyung, dan jelas juga ikut bersama mereka. Kin Feiyang menggertakkan giginya dan berkata, bawalah dua senjata dewa abadi bersamamu. Dua potong. Wan Jian Shan dan yang lainnya terkejut. Perawatan ini juga sangat bagus. Tunggu. Mau kemana kau dengan dua senjata abadi? Saudara Feiyang. Bukankah kamu agak terlalu memihak pada kami? Lin Yi Yi terkikik. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kin Feiyang tidak berdaya, dan saat pikirannya bergerak, empat senjata ilahi abadi muncul dan memerintahkan, pedang ilahi surgawi, pedang malaikat, ikuti mereka. Pastikan untuk melindungi kesejahteraan mereka. Long Chen membuka mulutnya. Nadanya tidak dapat dilanggar. Kebaikan. Pedang surgawi dan pedang malaikat mengangguk. Kin Feiyang melambaikan tangannya lagi, dan empat puluh perahu kecil seukuran telapak tangan muncul. Melihat Putri Duyung dan yang lainnya, dia berkata, lindungi perahu-perahu ini, karena kultivasi kalian tidak cukup, kalian tidak bisa terbang di atas laut sama sekali, kalian hanya bisa mengandalkan perahu-perahu ini. Ketahui itu. Putri Duyung mengangguk, dan bersama Huo Wu, mereka membagi empat puluh kapal secara merata. Kalau dipasang pada satu orang, kalau terjadi kecelakaan, bisa jadi semuanya jadi rusak. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Long Chen tersenyum dan melambai, dan sebuah perahu muncul di laut. Kenamnya melompat ke atas perahu satu demi satu. Pedang Dewa Surgawi dan pedang malaikat mengikuti dari belakang. Hati-hati. Kin Feiyang memperingatkan dengan khawatir. Ketahui itu. Itu tidak akan menghalangi Anda. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Kami ingin membuktikan kepada Anda bahwa pria bau ini, kami para wanita juga bisa bertahan seharian. Huo Wu mendengus. Mendengar itu, Kin Feiyang dan yang lainnya tertawa getir. Ayo kita pergi ke arah itu. Long Chen dengan gembira berlari ke buritan, memegang bola kristal, dan berteriak, ayo pergi. Wah. Sebuah perahu yang panjangnya puluhan meter membawa enam orang bersamanya. Tidak. Pedang Dewa Surgawi dan pedang malaikat dianggap berjumlah delapan orang, dan mereka segera membawa tujuh atau delapan orang dan memecah ombak. Ini sungguh mengkhawatirkan. Setan itu mengusap dahinya. Iya. Serigala bermata putih itu juga mengangguk, lalu berkata, namun, dengan pedang surgawi ilahi dan pedang malaikat mengikuti mereka, itu bukan masalah besar. Kin Feiyang berteriak, bertemu di laut dalam. Menerima. Suara Mosyaoke datang dari kejauhan. Suaranya tidak jatuh. Dengan suara keras, segerombolan makhluk laut melesat keluar dari dalam laut dan menyerbu ke arah kedelapan orang itu. Kekuatannya tidak lemah, tingkat hukum surga lapisan ke-10, cakar dan cakarnya, keganasannya luar biasa. Mati. Ada kilatan niat membunuh di mata Tian Shen Jian, hanya dengan lambayan tangannya, energi pedang melonjak keluar, dan beberapa binatang laut memercikkan darah ke langit di tempat. Inilah mematikannya prajurit dewa abadi. Binatang laut apapun, bahkan setengah langkah raja binatang abadi, hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Penyisiran dimulai. Gadis kecil Mosyaoke, yang berdiri di haluan, tampak sangat gembira. Segera. Kedelapan orang itu menghilang di ujung laut, meninggalkan bangkai-bangkai binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ilahi surgawi sungguh tak terkalahkan. Mungkin bagi mereka, itu benar-benar suatu sapuan. 5.143. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat yang lain. Kedua leluhurnya adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Lu Jiajin, leluhur iblis, Mu Qing, Mu Tianyang, Dong Zheng Yang, orang gila, serigala bermata putih, dan iblis batiniah. Termasuk dia dan Long Chen, totalnya ada 12 orang. Dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Tetapi jika mereka dibagi menjadi 3 kelompok, akan ada satu senjata ilahi abadi yang berkurang. Senjata dewa abadi, kini hanya tombak pembunuh dewa dan segel iblis yang tersisa. Tetapi jika dibagi menjadi 2 tim, itu akan terlalu banyak. Satu tim beranggotakan 6 orang. Qin Batian tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukannya, kami semua mendengarkanmu. Leluhur, saya merasa sedikit tersanjung saat Anda mengatakan itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Berhentilah membicarakan kata-kata yang kedengarannya muluk-muluk itu, cepatlah, jangan buang-buang waktu. Qin Batian memutar matanya ke arahnya. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk, setelah berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita akan membentuk tim berempat. Dua orang leluhur, kamu dan sepupu tertua, tim Dong Zheng Yang, segel iblis, kamu ikuti mereka. Bisa. Lu Zheng Yang mengangguk. Qin Fei Yang berkata lagi, Long Chen, iblis hati, leluhur iblis, Mu Tian Yang, kalian adalah satu tim, tombak ilahi sutian, kalian dan mereka. Mu Tian Yang mengerutkan kening, menatap Mu Qing, dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan dia ikut denganku? Ya. Dengan siapa aku? Mu Qing curiga. Tentu saja kau bersamaku, si serigala bermata putih, si kakak senior yang gila. Ikuti aku, supaya aku bisa mengontrol keberadaan semua orang. Qin Fei Yang menatap Mu Qing dan berkata, Tidak, kalian tidak memiliki senjata ajaib abadi. Bukankah kalian sedang mencari kematian? Mu Qing menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bisakah kamu berbicara dengan benar? Meskipun kita tidak memiliki senjata sihir abadi, aku memiliki 3.000 inkarnasi, serta 8 setengah langkah jenius abadi dari Gunung Wan Jian, dan saudaraku juga memiliki pedang semua kejahatan. Betapapun kuatnya 3.000 inkarnasi, dapatkah mereka dibandingkan dengan senjata sihir abadi? Mu Qing tersenyum meremehkan. Terdapat keamanan mutlak apabila ada prajurit abadi yang bertanggung jawab. Mengapa aku tidak menukarnya dengan dia? Long Chen tersenyum tipis. Tidak. Tim kami harus memiliki orang yang tenang dan kalem untuk memimpin. Tim kedua leluhur, saya sangat lega. Baik kedua leluhurnya, maupun sepupu tertua dan Dong Zheng Yang, mereka semua adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Sedangkan untuk tim Mu, iblis hati tidak memiliki hukum, leluhur iblis akan lebih baik, tapi Mu Tian Yang. Ngomong-ngomong soal itu. Qin Fei Yang memandang Mu Tian Yang dengan perasaan yang tak terlukiskan. Bicara. Bagaimana kau bisa berhenti saat kau sampai di tempatku? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mu Tian Yang memiliki wajah gelap. Batuk-batuk. Lalu apa? Pokoknya, Long Chen lebih bisa diandalkan. Dengan dia, aku bisa tenang. Qin Fei Yang terbatuk kering. Kamu hanya ingin mengatakan, aku tidak bisa diandalkan. Mu Tian Yang mengerutkan bibirnya. Kau sendiri yang mengatakannya. Memang. Di mata Qin Fei Yang, Mu Tian Yang tidak pernah menjadi orang yang dapat diandalkan. Meskipun setan dalam diri tidak patuh hukum, mereka masih dapat diandalkan di saat-saat kritis. Baris. Itu saja. Mu Tian Yang mengangguk tak berdaya, menatap Mu Qing dan berkata, jika kamu berada satu tim denganku dan menemukan misteri itu, aku terlalu malu untuk merebutnya darimu. Apakah kamu malu? Mu Qing menggerutu. Apakah tamu? Mu Tian Yang mengangkat alisnya. Tidak ada, tidak ada. Mu Qing melambaikan tangannya berulang kali, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Qin Fei Yang mengeluarkan 40 perahu lagi, melihat ke delapan orang itu, dan berkata, kalian memiliki tim yang terdiri dari 20 perahu, kalian harus berhati-hati untuk melindunginya, gunakan satu kurang dari satu. 40 dari wanita itu, kita hanya punya 20 per tim. Terlalu jelas bahwa Anda lebih menyukai satu daripada yang lain. Leluhur iblis tertawa. Apa? Qin Fei Yang tertawa datar, menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita, tentu saja, perhatian khusus diperlukan. Selain itu, aku hanya punya 20 kapal tersisa sekarang, kira-kira sama dengan milikmu. Bercanda. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Leluhur iblis tersenyum. Dua tim, masing-masing menjaga lima kapal. Langsung. Lu Jiajin dan Longchen menyalakan perahu dan memimpin rekan satu tim serta prajurit abadi mereka untuk berpacu ke berbagai arah. Di tempat. Segera hanya Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Lunatik, Mu Qing, dan Wan Jian Shen yang tersisa. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kapal? Wang dan Yu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Jumlahkan bagian depan dan belakang, ada 80 kapal. Di tangan Qin Fei Yang, ditambah 4 kapal asli, masih ada 24 kapal yang tersisa. Jumlah semuanya 104 kapal. Seratus ribu? Seratus empat? Bukankah biayanya lebih dari seratus juta? Orang ini punya begitu banyak kristal energi di tangannya. Tentu saja saya membelinya dari orang tua itu. Qin Fei Yang tersenyum, menatap ke arah laut di depan, dan berkata, Ayo pergi juga. Baris. Wang dan Yu menganggup dan mengemudikan perahu ke laut lepas. Dong Fang Ao mengerutkan kening, mengamati profil Qin Fei Yang, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu membiarkan mereka membentuk tim dan memasuki laut luar secara terpisah? Apakah kamu tidak mendengar suara wanita-wanita tadi? Menyapu. Dan menyapu, tentu saja, adalah menyapu misteri lautan luar. Serigala bermata putih itu menyeringai. Hah. Dong Fang Ao tercengang. Misteri hukum menyapu laut lepas. Ini terlalu arogan. Tetapi, ada senjata ajaib yang abadi, dan memang ada kualifikasi yang arogan. Siapakah wanita-wanita itu? Zhao Yulong menatap Qin Fei Yang dan keempat orang itu dengan curiga. Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih mengerutkan kening saat mendengar ini, dan menoleh untuk menatap Zhao Yulong dengan buruk. Mu Qing disebelahnya memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Wanita ini, yang terlalu cantik, juga merupakan suatu masalah. Kemanapun Anda pergi, itu akan menarik perhatian pria lain. Ada apa? Zhao Yulong bingung. Apa yang salah dengan pertanyaan ini? Qin Fei Yang dan ketiganya mengabaikannya dan berbalik melihat ke arah laut di depan. Mu Qing berjalan mendekati Zhao Yulong dan berkata sambil tersenyum rendah, Saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak memperhatikan mereka, jika tidak, ketiga orang ini akan membunuhmu. Serius sekali. Zhao Yulong tercengang. Tentu. Wanita-wanita itu, satu adalah istri Qin Fei Yang, yang lain adalah istri iblis, dan tunangan serigala bermata putih. Adapun tiga lainnya, Long Qin adalah adik perempuan Long Chen, Lin Yi Yi adalah adik perempuan Qin Fei Yang, dan gadis kecil Mo Xiao Ke adalah adik perempuan orang gila itu. Mu Qing terkekeh. Long Chen, Qin Fei Yang, saudara perempuan orang gila itu. Zhao Yulong tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, aku yakin aku tidak akan memiliki pikiran yang salah tentang istri dan tunangan mereka, tetapi saudara perempuan mereka. Tidak perlu seperti ini, apakah mereka semua adalah orang gila yang melindungi gadis? Kata sifat yang kamu gunakan sangat tepat, mereka adalah orang-orang gila yang melindungi gadis-gadis. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menjadi saudara ipar mereka. Contoh yang paling umum adalah saya. Anda lihat, saya sudah bersama mereka selama bertahun-tahun, dan bahkan dengan Lin Yi Yi, kami sudah saling kenal sejak kami masih muda. Tapi lihat, pernahkah aku memikirkan mereka? Tidak pernah, aku tidak mampu menyinggung mereka. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Zhao Yulong melirikin Fei Yang dan mereka bertiga, sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, beginilah situasinya, kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia berjalan ke lingkaran waktu dan berlatih dalam pengasingan. Zhao Yulong merenung sejenak, lalu berjalan mendekati Qin Fei Yang sambil tersenyum, dan berkata, Saudara Qin. Gulungan. Qin Fei Yang memarahi dengan dingin. Ekspresi Zhao Yulong berubah dingin, dan dia menatap orang gila dan serigala bermata putih itu lagi. Namun sebelum dia sempat berbicara, mereka berdua mengiriminya kata secara serempak. Hal ini membuatnya malu. Tidak ada yang bergulir, dan tidak juga yang tidak bergulir. Menonton adegan ini, Wan Jian Shan dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa sejenak. Akhirnya, Zhao Yulong berlari ke arah Mu Qing lagi. Mu Qing berbicara dengan baik. Kakak, Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi, yang satu Qin dan yang satu Lin, bagaimana mereka bisa bersaudara? Zhao Yulong bertanya dengan suara rendah. Penasaran. Yah, mereka berdua adalah sahabat masa kecil dan tumbuh bersama. Juga, Lin Yi Yi selalu menyukai Qin Fei Yang. Namun, di hati Qin Fei Yang, istrinya adalah satu-satunya, jadi dia tidak setuju. Kemudian, Lin Yi Yi kehilangan ingatannya sebelumnya karena beberapa hal, jadi dia selalu menjadi kakak beradik sekarang. Mu Qing jarang memiliki kesabaran untuk menjelaskan pada Zhao Yulong. Begitulah adanya. Zhao Yulong tiba-tiba mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan bakat Lin Yi Yi? Tentu. Yang lain memiliki semangat juang yang paling kuat, mata kelupaan. Mu Qing Dao. Mata kelupaan. Zhao Yulong bergumam dan bertanya lagi, bagaimana dengan Long Qin? Qin Panjang. Mu Qing tertegun sejenak, dan berkata, Wanita ini, kamu tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia dulunya adalah tuan yang kejam, dan dia juga memiliki seseorang yang dia sukai, serigala bermata putih. Selain itu, jika kamu ingin bersama Long Qin, itu bukan hanya tentang untuk melewati level kakak laki-lakinya. Siapa lagi? Zhao Yulong curiga. Tentu saja orang tuanya. Igunya, yang dikenal sebagai Long Chun, adalah orang yang sangat sulit bergaul, dan ayahnya adalah naga es yang mengambil penguasa dunia besar Suan Huang milikmu. Mu Qing menoleh menatapnya dengan tatapan main-main. Mulut Zhao Yulong berkedut. Latar belakang ini agak kuat. Dia melirik orang gila itu lagi dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu adiknya. Lupakan saja, adiknya hanyalah seorang gadis kecil. Jika dia tidak melepaskan gadis kecil itu, maka bukankah aku sama baiknya dengan binatang buas? Kamu masih tahu. Namun, kamu tidak boleh menyinggung gadis kecil itu. Yang lain adalah penguasa area terlarang tertentu. Alam fisik telah melangkah ke alam nirvana. Yang terpenting adalah Anda tidak boleh menyinggung orang gila ini. Mu Qing menyeringai. Orang gila. Zhao Yulong menatap orang gila itu lagi. Jika Anda bahkan tidak menguasai hukum surga, apa yang tidak dapat Anda lakukan? Nanti kau akan tahu kenapa dia disebut orang gila. Mu Qing menyeringai. Kekuatan orang gila hanya kalah dengan Qin Fei Yang. Bahkan, jika orang gila itu benar-benar gila dan putus asa, itu akan lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang. Zhao Yulong, tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat wanita, bagaimana denganmu? Bukankah ada wanita di sini? Ye Xiaoling menatapnya tanpa berkata apa-apa. Anda. Zhao Yulong melirik Ye Xiaoling, lalu menatap Bai Yu Qing dan Li Wanyu, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku hanya tertawa. Kalian juga wanita. Dengarkan ini. Ye Xiaoling, Bai Yu Qing dan Li Wanyu segera menatap Zhao Yulong dengan cahaya dingin melintas di mata mereka. Mulut Mu Qing berkedut. Orang ini, apakah dia kurang tenaga, berani mengatakan sesuatu. 5.144 Mengaum. Tepat saat atmosfer di kapal hampir mencapai titik puncaknya, segerombolan binatang laut keluar dari dalam laut sambil memancarkan keganasan yang mengerikan. Kebaikan. Serigala bermata putih dan setan hati mendongak. Nafas binatang laut ini, yang terendah adalah hukum surga yang ke-10. Apakah ini lautan pemakaman? Orang biasa datang dan yang ada hanya jalan buntu. Tetapi, keduanya mengabaikannya. Karena mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun, dia hanya berbalik, berjalan ke arah Mu Qing dan duduk, berkonsentrasi untuk memahami makna tertinggi. Tidak ingin mati, keluarlah bersamaku. Setan besar itu mendengus dingin. Kekuatan ilahi abadi setengah langkah bergulir seperti air pasang. Sekelompok binatang laut terkejut dan buru-buru masuk ke dalam laut lagi. Memang, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, meskipun tim mereka tidak memiliki senjata sihir abadi, kekuatan mereka secara keseluruhan adalah yang terkuat. Kecuali Mu Qing dan White Eye Wolf, mereka semua memiliki kekuatan bertarung abadi setengah langkah. Tentu. Kalau Serigala bermata putih itu ganas, dia bukanlah seorang vegetarian. Kekuatan sihir bawaannya cukup untuk membuat semua makhluk di bawah setengah langkah keabadian takut. Tanpa hambatan sepanjang jalan. Tiga hari kemudian, sebuah pulau muncul di hadapan sekelompok orang. Qin Fei Yang menoleh ke arah Dong Fang Ao dan bertanya, jika ingatanku benar, sebelum memasuki laut luar, kamu berkata bahwa pulau-pulau di laut luar mungkin dihuni oleh binatang laut abadi yang setengah langkah. Kebaikan. Dong Fang Ao mengangguk, menatap pulau di depannya, dan berkata, kita ambil jalan memutar saja, tidak perlu menimbulkan masalah seperti ini. Juga, Qin Fei Yang segera memesan. Sambil berteriak, Wang Daniu mengendalikan perahu dan berputar ke sisi kiri pulau. Tetapi, di wilayah laut depan, gelombang besar tiba-tiba muncul. Wang Daniu mengerutkan kening dan perlahan menghentikan perahunya. Semua orang memandang laut di depan. Apa yang telah terjadi? Segera. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Saya melihat binatang laut muncul dari air, beberapa di antaranya lebih besar dari gunung, dan mereka berbaring di seberang laut di depan mereka, tidak bergerak, dan tidak membombardir Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa artinya? Raja Iblis Agung mengerutkan kening. Wang Jianshan menoleh ke arah pulau itu dan berbisik, teruslah berputar. Wang Daniu menganggup dan mengemudikan perahu ke seberang, tetapi seekor binatang laut lain muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun sekelompok orang memiliki kekuatan untuk membunuh binatang laut ini dalam hitungan detik, pemandangan aneh saat itu membuat mereka tidak berani melakukannya. Qin Fei Yang melirik binatang laut itu dan mendapati bahwa binatang laut itu tersusun dalam satu baris horizontal, hanya ada pulau di depannya, dan tidak ada binatang laut sama sekali. Mungkinkah itu? Apakah binatang laut ini memaksa mereka memasuki pulau itu? Pergi ke pulau itu. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Wang Daniu. Apa? Wang Daniu tercengang. Bukankah dia bermaksud menghindari pulau itu dan menghindari pertarungan dengan makhluk laut abadi setengah langkah? Kenapa sekarang? Biarkan dia masuk ke pulau itu. Karena binatang laut ini memaksa kita untuk mendarat di pulau itu, mari kita naik dan melihatnya. Wang Daniu mengangguk dan mengemudikan perahu menuju pulau. Sungguh. Hewan laut di kedua sisi tidak bergerak lagi, bahkan ada sedikit harapan. Segera. Mereka sampai di pantai. Sekelompok orang mendarat di pulau itu satu demi satu. Namun saat Wang Daniu mendarat di pulau itu dan hendak menyimpan perahunya, sebuah ekor raksasa muncul dari laut, menimbulkan gelombang besar dan menghantam perahu tersebut. Dengan suara keras, kapal itu hancur di tempat. Wing-puing kapal langsung ditelan ombak. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh untuk melihat pemandangan ini, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Haha! Terdengar suara tawa yang keras. Wah! Seekor raksasa bergegas keluar dari laut. Itu sebetulnya seekor naga. Tubuhnya, yang panjangnya mencapai sepuluh ribu kaki, ditutupi sisik perak air, dan kekuatan naga itu berguling, menggemparkan semua arah. Naga perak dan napas yang dikeluarkannya juga telah mencapai setengah langkah keabadian. Kau menghancurkan kapal kami. Orang gila itu mengerutkan kening. Apakah kamu bodoh? Selain raja ini, siapa lagi di sini yang memiliki kekuatan ini? Yin Long menatap orang gila itu dengan jijik. Mulut orang gila itu berkedut. Seekor reptil kecil berani membencinya. Mengapa melakukan ini? Qin Fe yang bertanya. Kalian manusia, bahkan dengan kultivasi setengah langkah abadi, tidak dapat terbang lama di ketinggian laut lepas, jadi selama kalian menghancurkan kapal kalian, kalian seperti kura-kura dalam guci di pulau ini, dan kalian tidak dapat melarikan diri. Yin Long memandang sekelompok orang itu dengan nada main-main. Ternyata itu jebakan. Sekelompok orang saling berpandangan, mata mereka tenggelam. Jika kalian ingin menghancurkan kapal kami, kalian bisa melakukannya di laut, tapi mengapa memaksa kami ke pulau ini? Bukankah kamu berlebihan? Qin Fe yang bertanya. Apakah bodoh menjadi raja? Saat kau berada di kapal, kekuatan mentalmu sangat terkonsentrasi. Bahkan jika raja ini melakukan serangan diam-diam, itu mungkin tidak akan berhasil, karena kau pasti akan melindungi kapal dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, raja ini pertama-tama mempermalukan dirinya sendiri dan memaksamu pergi ke pulau ini, lalu perhatianmu akan teralih ke pulau ini, bertanya-tanya apakah akan ada krisis di pulau ini? Dengan cara ini, menghancurkan kapal Anda tidak akan mudah. Yin Long tertawa, ekspresinya penuh kebanggaan. Qin Fe yang tercengang. Orang gila, serigala bermata putih, Mu Qing, Wan Jian Shan dan lainnya juga tercengang. Orang ini sangat penuh perhitungan. Tidak yakin, kemari dan pukul aku. Datang! Raja sedang menunggumu. Sementara naga perak itu terbang tinggi di angkasa, menggulung ombak besar, dia memperhatikan Qin Fe yang dan yang lainnya berteriak. Sikap arogan itu, bahkan serigala bermata putih pun malu. Kakak serigala, dia lebih sombong darimu. Apakah ini bisa ditoleransi? Orang gila itu tertawa. Maaf ya, abang sekarang keadaannya udah stabil banget, dimanapun sombongnya abang, abang tenang aja, gak bikin ribut. Serigala bermata putih itu tertawa. Orang gila itu terkejut. Ini tidak seperti karakter serigala bermata putih. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa serigala bermata putih itu hanya terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat marah di dalam hatinya. Yinlong sangat arogan, tetapi basis kultifasinya juga ada di depannya, setengah langkah abadi, apa yang bisa dia lakukan. Jika dia memiliki kemampuan mengalahkan Yinlong, dia pasti akan segera mengambil tindakan. Singkatnya, kekuatan tidak memungkinkan. Mu Qing memutar matanya, melirik Ye Xiaoling, dan bertanya, bisakah kamu menanggungnya? Apa? Ye Xiaoling menatap Mu Qing dengan curiga. Lihatlah postur tubuhnya, jelas terlihat dia memandang rendah kita. Mu Qing yang memulai. Ye Xiaoling melirik Yinlong dan mengerutkan kening, sepertinya dia meremehkan kita semua. Tidak ada. Ia tak perlu meremehkanku, karena aku bahkan tak punya kekuatan setengah langkah keabadian. Mu Qing melambaikan tangannya. Babi mati tidak takut air mendidih. Kamu sama sekali tidak malu. Ye Xiaoling bersikap menghina. Kekuatannya lemah, tetapi masih bisa bersuara lantang. Kekuatanku tidak begitu besar, tapi bagaimana denganmu? Seorang pembangkit tenaga listrik abadi yang bermartabat dan setengah langkah, bisakah kau menahan kerewelan ini? Apakah kamu masih jenius dari alam bawah? Bagaimana dengan harga diri anda, tulang punggung anda? Jangan memandang rendah dirimu. Mu Qing pi berkata sambil tersenyum. Aku ingin kamu melihat ke atas. Apa-apaan? Ye Xiaoling melotot ke arah Mu Qing, menatap Yinlong yang sombong, dan dengan suara keras, 22 misteri tertinggi muncul. Dengan meletusnya hukum surga tingkat 17, itu segera menghancurkan langit dan membunuh naga perak itu. Wah! Naga perak itu sama sekali tidak menyentuh 22 makna mendalam tertinggi, tetapi langsung masuk ke laut dan menghilang. Setelah 22 kebenaran tertinggi menghilang di laut yang jauh, Yinlong berlari keluar lagi dan berkata dengan provokatif, tidak bisa bertarung, ayo, ayo, datang ke langit, raja ini akan menemanimu bertarung selama 3.000 ronde. Sekarang dia hanya menertawakanmu secara, telanjang. Mu Qing bercanda. Bajingan. Ye Xiaoling sangat marah. Melangkah ke langit dan bertarung dengan naga perak. Mu Qing berjalan ke sisi Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum rendah, wanita dengan nafsu dan tidak punya otak tidak tahan dengan kegembiraan. Kamu main tipu-tipu kayak gini, apa kamu tidak takut menunggu dia menyusahkanmu? Serigala bermata putih itu menyeringai. Dia tidak bisa bereaksi. Militan jenis ini memiliki kepribadian yang riang, yang biasa dikenal sebagai tendon, dan tidak memikirkan hal-hal yang rumit. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Hai! Aku tidak melihatnya. Kau masih tahu banyak tentang wanita. Apakah kamu benar-benar berbicara tentang banyaknya pacar di belakang kita? Serigala bermata putih tersenyum. Wajah Mu Qing menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, wanita, itu hanya akan memengaruhi kecepatan kultifasiku. Mendengar ini, Kinfei Yang dan ketiganya saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan senang. Serigala bermata putih itu tertawa dan berkata, aku tidak melihat seberapa cepat kamu berkultifasi. Apa yang kamu tertawakan? Ketika orang-orang di Wanjianshan mendengar tawa itu, mereka menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan yang lainnya dengan curiga. Kalian di sini untuk bermain dengan Yin Long, ayo kita kelilingi pulau ini. Serigala bermata putih memutar matanya dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang di Wanjianshan, lalu menyeret Kinfei Yang dan mereka bertiga dan berlari menuju hutan. Hah! Beberapa orang tercengang. Meninggalkannya begitu saja di sini. Itu terlalu tidak bertanggung jawab. Langsung! Mereka menatap Ye Xiaoling dan Yin Long. Menghadapi Ye Xiaoling yang sedang terbakar amarah, Yin Long tidak menyentuh kepalanya sama sekali, jelas-jelas menguras kekuatan fisik Ye Xiaoling. Perhatikan baik-baik, apakah ada rahasia hukum? Di hutan, Kinfei Yang mengamati bagian depan dan tidak melewatkan satu pun tempat yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lokasi pusat pulau. Di sini, ada danau. Danau itu luas, airnya jernih, dan banyak kerikil halus bertumpuk di kedua sisinya. Kebaikan! Apakah kamu merasakan ada nafas naga perak di sini? Serigala bermata putih itu terkejut. Kinfei Yang, seorang gila, dan Mu Qing mendengar kata-kata itu, dengan hati-hati merasakan sejenak, dan memang merasakan sisa nafas naga perak di sini. Mungkinkah ini sarang Yin Long? Jika demikian, apakah ada harta karun di sini? Serigala bermata putih itu segera melepaskan indra spiritualnya, yang menyelimuti danau itu dengan dahsyat. Segera! Matanya berbinar, dan dia melompat langsung ke danau. Kinfei Yang saling memandang dan segera mengikuti. Danau itu dalam. Dan, dinginnya tak terkira. Begitu masuk ke sini, Anda merasa seperti memasuki dunia gelap. Dan flu jenis ini bukanlah flu biasa, seakan-akan flu ini dapat menembus raga dan menusuk jiwa. Ada masalah. Kinfei Yang ketiga mengikuti di belakang Serigala bermata putih dan langsung menuju dasar danau. 5145. Dasar danau Di luar imajinasi. Secara umum, dasar danau penuh dengan batu dan lumpur. Namun dasar danau di sini sekilas tertutup kabut hitam, dipenuhi atmosfer gelap. Ini. Kinfei Yang saling memandang. Hukum kegelapan. Itu benar. Inilah energi hukum kegelapan. Dengan energi hukum gelap yang begitu kuat, apakah berarti ada misteri hukum gelap yang tersembunyi di sini? Carilah itu. Serigala bermata putih itu meraung penuh semangat. Mereka berempat segera mencari di dasar danau. Segera. Teriakan Mu Qing terdengar, datanglah padaku. Kinfei Yang, seekor serigala bermata putih dan seorang gila, segera menyapu ke arah Mu Qing berada. Ketika mereka bergegas kembali, mereka melihat sebuah menara batu berdiri di depan Mu Qing. Pagoda batu itu tingginya sekitar dua meter dan hanya memiliki dua lantai. Di lantai dua menara batu, ada aura hukum gelap. Pasti ada misteri di sini. Mu Qing langsung tertawa. Minggirlah. Kinfei Yang melangkah di depan menara batu, mengangkat lengannya, dan menekannya ke menara batu. Energi gelap menyapu bagaikan air pasang, berdampak pada tubuh dan jiwanya. Jika mereka digantikan oleh orang gila, serigala bermata putih, dan Mu Qing, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka tidak mampu menjaganya. Karena tingkat kultivasi dan alam fisik mereka, tas orang pun dari mereka yang telah melangkah ke setengah langkah keabadian, dan mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan gelap ini. Momen berikutnya. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dari telapak tangan Kinfei Yang. Terdengar suara ledakan keras, pagoda batu bergetar hebat, dan air danau di sekitarnya pun melonjak. Tetapi, menara batu itu tidak rusak. Bagaimana situasinya? Ketiga serigala bermata putih itu menatap Kinfei Yang dengan curiga. Tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, apakah pagoda batu biasa dapat menahan telapak tangan Kinfei Yang? Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kinfei Yang berbicara. Alisnya sedikit berkerut. Apa? Ketiganya saling berpandangan. Dengan segala kekuatannya, dia masih tidak bisa menghancurkan menara batu ini. Bukankah ini lebih sulit daripada senjata ilahi abadi setengah langkah? Mungkinkah itu senjata abadi setengah langkah? Gila penasaran. Tidak. Tidak ada nafas senjata sihir abadi setengah langkah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ini hanya menunjukkan bahwa menara batu itu mungkin telah dirusak oleh semacam kekuatan tertentu. Atau, selama bertahun-tahun dalam energi gelap ini, menara batu itu perlahan menjadi sangat keras. Serigala bermata putih bertanya, kalau begitu, bisakah kau mendobraknya? Tentu saja. Selama bukan karena keberadaan senjata ilahi abadi, itu tidak menjadi masalah dengan kekuatanku. Kinfei Yang memutar matanya dan memutar matanya. Meskipun kekuatannya sendiri tidak cukup, jangan lupa bahwa ia masih memiliki tiga ribu inkarnasi. Desir. Lima inkarnasi muncul. Bersama Kinfei Yang, mengepung pagoda batu. Langsung. Kenamnya saling berpandangan. Bersamaan dengan itu, dia mengangkat tinjunya, dan kekuatan mengerikan pun mengalir keluar, menghantam menara batu itu dengan satu pukulan. Terdengar suara ledakan keras, dan menara batu itu langsung bergetar, tetapi tidak hancur. Belum. Kinfei Yang mengerutkan kening. Mari kita lihat, seberapa kuat benda ini. Dengan satu pikiran, empat avatar lagi muncul. Termasuk dirinya sendiri, itu setara dengan sepuluh kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Datang lagi. Kinfei Yang berteriak. Sepuluh orang menembak dengan sekuat tenaga, dan danau itu runtuh. Retakan menyebar ke segala arah, berpusat di tempat ini. Seluruh pulau tampaknya terkoyak. Bagaimana situasinya? Wan Jian Shan dan yang lainnya, yang terjerat dengan naga perak di laut, menoleh untuk melihat ke tengah pulau, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Kebaikan. Naga perak itu juga mundur ke kejauhan, menatap ke tengah pulau. Apakah mereka mengetahuinya? Sialan. Ye Xiaoling mendarat di pulau itu, kelelahan. Setelah pertarungan ini, Yin Long tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia dipermainkan oleh Yin Long, yang terlalu memalukan. Raja Iblis Agung menatap Yin Long dan bertanya, apa yang ada di tengah pulau? Punya apa? Tentu saja ada hukum misteri. Yin Long, Jie tersenyum. Misteri hukum. Kedelapan orang itu saling berpandangan dan buru-buru bertanya, apa misteri hukum itu? Mengapa memberitahumu? Apakah kamu tidak akan melihatnya sendiri? Mungkin itu misteri hukum kehidupan dan kematian. Wajah Yin Long penuh dengan lelucon. Mendengar. Kedelapan orang itu langsung bersemangat. Misteri hukum kehidupan dan kematian. Bukankah ini yang mereka cari saat memasuki laut pemakaman dewa? Salah. Ini hanya laut luar, dan baru tiga hari berada di laut luar. Paling banter, ini hanya tepian laut luar. Bagaimana tempat seperti itu bisa memiliki misteri hukum hidup dan mati? Dongfang Ao menggelengkan kepalanya, menatap Yin Long, dan mendengus, apakah kamu pikir kami ini anak-anak? Sangat mudah untuk mempercayai omong kosongmu. Jangan percaya, tarik saja ke bawah. Namun, bahkan jika Anda menemukan misteri itu, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Yin Long tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Mengapa? Delapan orang bingung. Kamu tidak tahu. Misteri laut dewa terkubur, kecuali misteri di Pulau Dewa, semua misteri dilindungi oleh suatu kekuatan. Jika ingin mendapatkan misteri, Anda harus menerobos kekuatan itu terlebih dahulu. Namun bahkan raja ini tidak dapat menembus kekuatan tersebut. Jalan Naga Perak. Ketika tujuh orang di Wanjian Shan mendengar ini, mereka menoleh untuk melihat Dongfang Ao. Dongfang Ao pernah ke laut pemakaman dan seharusnya tahu tentang situasi ini. Terlebih lagi, dialah satu-satunya yang mencapai laut dalam, meskipun dia tidak benar-benar melangkah ke laut dalam, dia hanya memandang laut dalam dari kejauhan dari laut luar. Dan, dia juga punya misteri. Tak perlu dikatakan lagi, mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka ketahui. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Ketika aku mendapatkan misteri itu, memang ada kekuatan yang melindunginya, tetapi aku tidak tahu bahwa semua misteri dilindungi oleh suatu kekuatan. Saya pikir itu hanya sebuah contoh. Dongfang Ao tidak berdaya. Kemudian, meski dia sudah ke laut pemakaman, dia hanya jadi penonton saja selama proses itu. Karena dengan kekuatannya, dia tidak bisa terlibat sama sekali, semua pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi di ibu kota kekaisaran sedang bertarung. Dan saat itu, pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang dikirim oleh ibu kota kekaisaran hampir musnah di lautan penguburan. Jadi, pendek kata, ia hanya mengikuti sekumpulan orang tua saja dan datang mengubur laut untuk menimba ilmu. Jadi seberapa banyak yang dia ketahui tentang situasi spesifik tersebut? Wan Jianshan dan yang lainnya tiba-tiba mengangguk. Tunggu. Bai Yuqing mengerutkan kening, menatap Yinlong dan bertanya, pulau dewa apa yang baru saja kamu sebutkan? Pulau dewa. Yinlong terdiam, dan tampak ketakutan yang mendalam di matanya. Kebaikan. Kedelapan orang itu saling berpandangan dengan wajah bingung. Pulau dewa, hanya akan muncul setelah mengalahkan kapal hantu. Dan kapal hantu itu, Anda tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya itu. Naga perak berbisik. Tampaknya ia berbicara kepada delapan orang, tetapi tampaknya ia berbicara kepada dirinya sendiri. Apa? Ketika saya berada di laut marginal, pulau kecil itu sebenarnya adalah pulau Tuhan. Delapan orang di Wanjianshan saling memandang. Bagaimana situasinya? Apakah kamu pernah melihat pulau Tuhan? Kali ini. Sekarang giliran Yinlong yang menatap ke delapan orang itu dengan heran. Lebih dari sebelumnya. Kami masih berada di pulau Tuhan, dan kami telah memperoleh misteri hukum. Ye Xiaoling mendengus dingin. Bagaimana ini mungkin? Yinlong menatap ke delapan orang itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa mengalahkan kapal hantu itu? Ada seratus pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang bersenjata lengkap di dalamnya. Dimanapun kamu berada, makhluk hidup tertutup arang, dan darah mengalir menjadi sungai. Bahkan kami para Bismaster hanya punya kesempatan untuk kabur saat melihat kapal hantu itu, apalagi kalian yang sedikit. Membual, mari kita lihat siapa pihak lainnya dulu. Membual di hadapan raja ini, sama saja kamu mempermalukan dirimu sendiri. Naga perak mencibir. Bahkan jika kau membunuhnya, kau tidak akan percaya. Orang-orang ini telah mengalahkan kapal hantu itu. Kecuali orang-orang ini memiliki senjata sihir abadi. Atau, basis kultivasi adalah alam keabadian. Tapi jika orang-orang ini benar-benar memiliki senjata sihir abadi, atau kekuatan tertinggi dari alam abadi, dan mereka masih berbicara omong kosong dengannya, itu sudah ditembak untuk membunuhnya. Kami tidak punya kemampuan ini, tapi ada yang memilikinya. Raja Iblis Agung Jie Jie tersenyum dan menolek ke arah tengah pulau. Naga perak itu terkejut dan mengalihkan perhatiannya ke tengah pulau lagi. Ledakan. Momentum yang meletus di tengah pulau menjadi semakin menakutkan. Ini telah melampaui kognisi Yin Long. Tunggu. Tiba-tiba. Mata Yin Long bergetar. Satu. Lima cara. Sepuluh. Tiga puluh. Seratus. Bagaimana ini mungkin? Mengapa bagian tengah pulau memiliki aura seratus setengah langkah pembangkit tenaga abadi? Bukankah hanya ada empat orang yang memasuki pusat pulau tadi? Dan. Kecuali satu di antaranya, tiga lainnya hanyalah pengembangan Nirwana. Apa yang terjadi di sini? Klik. Tiba-tiba. Terdengar suara ledakan keras. Pusat pulau. Ketiga serigala bermata putih itu menatap menara batu itu dengan penuh semangat. Menara batu itu hancur, dan retakannya menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, jantung juga amat terkejut. Seratus. Seratus penuh. Sembilan puluh sembilan inkarnasi, termasuk Kinfei yang, menghancurkan menara batu ini. Artinya, seratus kekuatan tertinggi abadi setengah langkah dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan. Konsep apakah ini? Untuk berubah menjadi mereka, atau Wan Jianshan dan lainnya, mustahil untuk mendapatkan misteri ini. Anda berkata, apakah keberuntungan dan kesempatan seperti itu masih berarti? Mu Qing tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Kalau tidak dapat memahaminya, sekalipun ada makna yang lebih tinggi dari hukum kehidupan dan kematian, itu tidak ada artinya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Bukankah sudah jelas bahwa Anda tidak ingin orang lain mengetahui misterinya? Siapa yang tahu? Serigala bermata putih mengangkat bahu. Tapi itu pun tidak masalah. Bagaimanapun, di sisi mereka, ada Kinfei yang. Tidak ada perlindungan yang dapat menghentikan mereka. Kinfei yang dan sembilan puluh sembilan avatar menembak lagi, dan akhirnya menghancurkan pagoda batu itu. Awan hitam yang membawa keberuntungan. Tidak, seharusnya awan itu adalah awan gelap, dan awan itu langsung muncul di hadapanku. Kesuksesan. Ketiga Serigala bermata putih itu begitu gembira hingga mereka menyerbu serentak. Namun pada saat berikutnya, Mucking teringat misteri hukum emas di Pulau Dewata, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia langsung berhenti. Tetapi si orang gila dan Serigala bermata putih tidak mengetahui hal ini. Langsung ke atas. Tidak bisa dikeraskan. Ledakan. Aura yang kuat datang. Keduanya pingsan di tempat dan berguling ke tanah karena malu. Apa yang terjadi? Apakah Anda butuh tes lebih lanjut? Keduanya tercengang. Tidak perlu tes. Benda ini hanya menolak kita, orang luar. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Melawan kami alien. Keduanya berdiri dan tampak bingung. Apa alasannya? 5146. Ya. Bagi kami, orang luar, misteri-misteri ini menimbulkan perlawanan. Kinfei yang mengangguk. Ada yang seperti itu. Serigala bermata putih itu tertegun, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, ini adalah diskriminasi yang nyata. Bagaimana kalau mendiskriminasi kamu? Jika kamu punya kemampuan, kamu akan menghancurkannya. Orang gila itu memutar matanya. Hmm. Jika kau tidak melihatnya sebagai misteri, lihatlah apakah saudaraku akan menghancurkannya. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Mustahil. Sebuah misteri, siapa yang bersedia? Meskipun itu hanya misteri hukum kegelapan, itu tidak sebanding dengan hukum terkuat, tetapi Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menjadi kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, Anda harus memahami semua makna tertinggi. Dengan kata lain, cepat atau lambat, mereka harus memahami makna tertinggi dibalik hukum-hukum kegelapan. Sekalipun hukum umum itu tertinggi dan mendalam, tidaklah mudah untuk memahaminya sendiri. Tidak. Tepatnya. Mencapai tingkat kebenaran mendalam tertinggi, umum, sangatlah sulit. Jika beruntung, mungkin dibutuhkan waktu ribuan tahun, puluhan ribu tahun, untuk memahaminya. Nasib buruk, ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Mungkin, dan tidak pernah mengerti. Dan Anda harus tahu bahwa ribuan tahun, puluhan ribu tahun yang disebutkan di sini, berada di luar waktu, tidak termasuk rentang waktu. Kalau dihitung rentang waktunya, makin menakjubkan lagi. Fusion misteri berbeda. Jika mungkin berada di dunia Xuanwu, hanya butuh satu juta tahun untuk menyadari makna tertinggi dari hukum emas. Di luar, baru lebih dari tiga bulan. Lebih dari tiga bulan, apa bedanya dengan ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, ratusan tahun. Jadi, misteri apapun, bagi mereka, salah. Bagi makhluk apapun, selama ia bukan makhluk adik kuasa setengah langkah keabadian dan alam abadi, ia adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekalipun kau mempertaruhkan nyawamu, kau tak akan ragu. Tunggu aku sebentar. Qin Feiyang melangkah maju, kekuatan mengerikan itu meluncur pergi, momentum misterius hukum kegelapan sama sekali tidak dapat menghentikannya, dan akhirnya dia pun menghilang ke dalam awan hitam. Pada saat yang sama, dunia gelap muncul di depan Qin Feiyang. Kegelapan yang tak berujung tampaknya melahap tubuh, pikiran dan jiwanya. Ledakan. Momen berikutnya. Kekuatan gelap yang tak terbatas menyapu bagaikan air pasang, menyerbu ke arah Qin Feiyang, dengan aura pembunuh yang mencengangkan. Hmm. Mata Qin Feiyang berseri-seri dengan cahaya ilahi. Sepasang mata, seperti dua permata yang dipadatkan oleh hukum cahaya, menerangi langit malam. Kekuatan cahaya dapat melahap kegelapan. Ketika dia berada di dunia kuno, dia jatuh ke dalam hukum kegelapan dan menyadari hukum cahaya. Langsung. Dia berada tepat di atas dan melihat api gelap berbentuk manusia, itulah misteri hukum kegelapan. Bagai iblis gelap yang menatap ke arah Qin Feiyang, Anda bahkan dapat merasakan penghinaan dari lubuk jiwa Anda. Apakah kalian semua bangga dengan misteri ini? Tapi di mataku, kalian ini apa? Qin Feiyang berbisik. Kekuatan yang tak kasat mata menyeruak keluar, menyapu semua arah bagaikan air pasang, dan kekuatan kegelapan bagaikan kayu mati, hancur dan hancur. Dunia hitam ini juga runtuh dan tenggelam. Namun di antara beberapa tarikan nafas, dunia hitam telah hilang. Awan hitam gelap di sekujur tubuh Qin Feiyang juga menghilang, hanya menyisakan api berbentuk manusia seukuran telapak tangan yang mengambang di depannya. Suara mendesing. Ketiga serigala bermata putih itu saling berpandangan dan secara serempak menyapu ke arah api berbentuk manusia. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap. Aku menangkap misteri itu dan berbalik melihat mereka bertiga. Ketiganya tertawa malu-malu. Secara khusus, Mu King tampak agak malu. Sudah kubilang, jangan pergi terlalu jauh. Misteri, satu orang, satu orang, diatur secara bergiliran. Misteri aturan emas terakhir kali diambil olehmu, Mu King. Misteri berikutnya adalah aku dan kakak laki-lakiku, serigala bermata putih. Tunggu sampai kita semua mendapatkan misteri, lalu giliranmu. Kata Qin Feiyang. Harus. Itu hanya reaksi naluriah saja. Mu King tersenyum licik. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya tak berdaya, menatap serigala bermata putih dan orang gila itu, lalu bertanya, lalu siapa yang menginginkan misteri ini? Batu gunting kertas. Si orang gila dan si serigala bermata putih terlibat pertikaian sejenak, lalu tiba-tiba bertanya serempak. Setelah mengatakan itu, keduanya tercengang. Kapan mereka menjadi begitu pendiam? Lalu saya tidak bisa menahan tawa. Batu gunting kertas, apakah kamu terlalu terburu-buru? Mulut Mu King berkedut. Ini adalah misteri yang paling mendalam, bisakah Anda memberi saya sedikit rasa hormat? Semuanya saudara, apa pentingnya? Kamu tidak bisa bertarung sampai mati. Ayo, mulai. Keduanya menyeringai. Setelah pertarungan beberapa lama, si gila menang. Tidak, tidak, dua kemenangan dalam tiga pertandingan. Serigala bermata putih bermain tanpa malu-malu. Orang gila itu berwajah muram dan berkata dengan marah, tidak mampu kalah. Dua kemenangan dalam tiga ronde adalah aturan tinju yang sebenarnya. Mengapa kita harus mengikuti aturan? Wajah serigala bermata putih itu tidak merah dan jantungnya tidak berdetak, dan dia berkata dengan percaya diri. Baris. Saya akan meyakinkanmu. Orang gila itu bersenandung. Setelah kontes lainnya, White Eye Wolf memenangkan permainan kedua. Sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Serigala bermata putih menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya dan menatap orang gila itu dengan tatapan serius. Ayo datang. Hal yang sama berlaku bagi orang gila, dengan wajah muram. Orang-orang yang tidak tahu, melihat postur dan suasana di sini, mengira keduanya akan bertarung. Batu gunting kertas. Tiba-tiba. Perubahan gaya. Keduanya menghentakkan kaki, dan dalam sekejap, mencabut tangan yang tersembunyi di balik punggung mereka. Layarnya membeku. Orang gila adalah tinjunya, serigala bermata putih adalah guntingnya, hasilnya sudah jelas dengan sendirinya. Bagaimana? Tetap tidak bisa melawan. Hal ini sejalan dengan pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengambilnya dari Anda, dan Anda tidak dapat memaksanya jika itu bukan milik Anda. Orang gila itu tersenyum penuh kemenangan. Dengan tenang, dia mengambil misteri hukum kegelapan dari tangan Kin Feiyang. Bagaimana kalau kita bermain juga? Kin Feiyang bertanya. Anda. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan mulut mengerut, jangan begitu tidak tahu malu. Menebak kemampuan tinjumu adalah hal yang wajar. Kau akan menjadi tak tahu malu saat datang kepadaku. Apa logi kamu? Kin Feiyang memiliki wajah gelap. Alam fisikmu telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Apa yang kau rampok dari kami? Itu masuk akal. Aku saudaramu, dan kamu saudaramu. Kau harus memberiku bagianmu dari misteri berikut ini. Si gila memamerkan giginya. Ini juga untuk membawa semangat tak tahu malu ke dalam permainan penuh. Mengapa memberikannya padamu? Jika kamu menginginkannya, berikanlah padaku. Lagi pula, saat dia berada di kota Tainiu, saat dia merasa paling kesepian, adikulah yang menghabiskan waktu bersamanya. Serigala bermata putih memandang orang gila itu dengan jijik. Untuk mengatakannya, Mu Qing juga merenung. Sebelum dia sempat mengatakannya, si orang gila dan si serigala bermata putih menoleh ke arahnya dan berteriak serempak, diam kau, ada apa denganmu? Mu Qing tampak tak berdaya. Dibandingkan dengan kedua orang yang tidak tahu malu ini, dia masih malu. Oke. Cepatlah pergi ke dunia Swan Wu untuk mundur dan memahami. Qin Fei yang menatap orang gila itu dan berkata, Saudara serigala, aku akan melangkah terlebih dahulu, ayo. Tertawa gila. Minggir, kelihatan kesal. Serigala bermata putih melambai. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan mengirim orang gila itu ke dunia Swan Wu. Mu Qing ragu-ragu sejenak dan berkata, Kalau tidak, aku akan pergi ke alam Swan Wu untuk mengasingkan diri. Lagipula, aku tidak bisa banyak membantumu. Jika ada sesuatu, kau bisa meneleponku lagi. Juga, Qin Fei yang menganggup dan mengirim Mu Qing ke dunia Swan Wu. Kekuatan Mu Qing sebenarnya tidak begitu hebat. Tetapi ini tidak menyangkal nilainya, dan mata langit dapat memecahkan banyak masalah. Jika, Tong Tianyan berada di dunia besar Swan Huang, jadi sekarang, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena kemanapun mereka melarikan diri, Tong Tianyan dapat menemukan mereka. Ini juga banyak orang. Ketika mereka mendengar Tong Tianyan, reaksi pertama mereka adalah bahwa ancaman Mu Qing lebih besar daripada orang lain. Bahkan lebih dari Qin Fei Yang. Ayo pergi. Qin Fei Yang melirik Serigala bermata putih dan tersenyum. Mari kita bicarakan hal itu. Misteri berikutnya, apakah itu hukum yang paling kuat atau hukum umum, adalah milikku. Serigala bermata putih mengejarnya dan berkata. Baris. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana perasaanmu seperti seorang anak kecil? Ketika keduanya kembali ke tepi laut, mereka menemukan bahwa Wang Daniu dan Raja Iblis Agung sedang bekerja sama di seberang laut untuk menghadapi naga perak. Tetapi bahkan jika keduanya bergabung, tidak ada cara untuk mengambilnya. Karena setiap saat kritis, Yin Long memilih menghindari pertempuran dan melarikan diri. Dan Wang Daniu, sejauh manapun mereka mengejar, karena mereka berada tinggi di langit, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Belum terselesaikan. Serigala bermata putih itu tertegun. Kamu bisa datang. Yin Xiaoling mendengus dingin, lalu melirik ke belakang mereka berdua, dan bertanya dengan curiga, di mana kalian berdua akan mundur untuk berlatih. Qin Fei yang tersenyum ringan. Ini adalah retret untuk menyatukan misteri. Yin Xiaoling mendengus dingin. Kamu juga tahu ini. Apakah kamu memiliki kemampuan melihat ke depan? Serigala bermata putih itu menatapnya dengan tatapan main-main. Yin Xiaoling mengerutkan bibirnya dan berkata, sulit bagi kami untuk mengetahui apakah ada keributan sebesar itu. Misteri hukum apa? Timur bangga dan curiga. Hukum kegelapan. Qin Fei yang tersenyum ringan. Dia sangat jelas tentang delapan orang jenius ini. Selama bukan misteri hukum kehidupan dan kematian, mereka tidak akan peduli. Sungguh. Begitu mendengar bahwa itu adalah misteri hukum kegelapan, beberapa orang langsung kehilangan minat. Salah. Jika itu hanya misteri hukum gelap, mengapa mereka berdua pergi mundur? Apakah ada yang lain? Yin Xiaoling curiga. Qin Fei yang menatap Yin Xiaoling, tiba-tiba memutar matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu, kakak seniorku mengambilnya dan menggabungkannya. Adapun muqing, dia berkata bahwa dia menyebalkan melihatmu dan tidak ingin tinggal bersamamu. Apa katamu? Yin Xiaoling tercengang. Serigala bermata putih itu melirik Qin Fei yang, sudut mulutnya sedikit terangkat, menganggup dan berkata, ya, dia mengatakan bahwa kamu memiliki dada besar dan dada kosong, rambut panjang dan pengetahuan yang pendek. Jika kamu tinggal bersamamu untuk waktu yang lama, itu mungkin memengaruhi IQ-nya. Dasar bajingan. Biarkan dia keluar, aku akan membunuhnya. Yin Xiaoling tiba-tiba menjadi marah. Itu tidak bagus. Menghancurkannya merupakan kerugian besar bagi kami. Kamu adalah kekuatan super abadi setengah langkah, dan kamu sangat tampan. Singkatnya, kamu cantik dan baik hati, dan kamu tidak perlu memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Serigala bermata putih itu tertawa. Qin Fei yang juga menganggup tanda bekerja sama. Wanita ini sungguh menarik. Berkepribadian sederhana, terus terang, tidak suka bersembunyi dan menyelipkan rahasia, sangat mudah bergaul dengan wanita. Barangkali, kita bisa membantu Mu Qing menyamainya. Meski sekarang mereka berbicara buruk tentang Mu Qing, namun tidak dapat disangkal bahwa setelah keributan seperti itu, Mu Qing telah menarik perhatian Ye Xiaoling. Wan Jian Shan melirik Ye Xiaoling, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, kami baru saja mempelajari informasi penting dari Yin Long. Informasi penting. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja tidak mudah untuk bisa mengucapkan dua kata penting dari mulut Wan Jian Shan. 5147. Yin Long berkata tentang kapal hantu sebelumnya. Wan Jian Shan perlahan-lahan menyingkapkan kapal hantu dan pulau dewata. Begitulah adanya. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari. Untuk mengalahkan kapal hantu, pulau Tuhan akan muncul. Apakah ini hadiah karena mengalahkan kapal hantu? Kapal hantu apa? Pulau dewa apa? Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, ceritanya panjang, kalian akan tahu ketika kapal hantu itu muncul di masa depan. Menunggu kapal hantu itu muncul. Beberapa arogansi besar di sampingnya tercengang. Apakah Anda sungguh menantikan kemunculan kapal hantu tersebut? Mereka hanya berharap kapal hantu itu tidak pernah muncul lagi. Qin Fei yang tertawa dan berkata, karena kapal hantu telah dikalahkan, pulau dewa tak akan muncul, jadi wajar saja jika kita menantikannya. Disayangkan. Setelah sekian lama, badai kedua belum juga datang. Mengapa? Sangat kecewa. Ketika beberapa orang arogan besar mendengar hal itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghitamkan wajah mereka. Bisakah Anda berbicara lebih sedikit? Saya sungguh menantikan badai itu, dan kemudian saya harus mengkhawatirkannya. Lihatlah kepengecutanmu, kamu masih merupakan delapan kesombongan besar di alam bawah. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya tanda jijik. Kekuatan tertinggi abadi yang bermartabat dan setengah langkah lebih pengecut dari orang-orang ini. Apa yang kamu tahu? Kapal hantu, ini sama sekali bukan lelucon. Ketika kapal hantu itu benar-benar muncul di masa depan, kamu akan menjadi orang pertama yang berhasil lolos. Ye Xiaoling mendengus dingin. Itu yang harus ditunggu dan dilihat. Serigala bermata putih tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya, menatap medan perang di dataran tinggi, dan berkata, hadapi naga perak ini dulu. Jika naga perak ini tidak terselesaikan, maka mereka tidak akan damai di sepanjang jalan. Di samping itu, Qin Fei Yang juga mencuri misteri pulau itu. Naga perak ini tidak akan melepaskannya. Qin Fei Yang mendonga ke arah Yin Long yang arogan, dan dengan lambayan tangannya, sebuah kapal muncul. Apa? Wan Jian Shan dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Jika dia sengaja menghindari pertempuran dan sengaja menggoda kita, akan sulit untuk membunuhnya tidak peduli cara apa yang digunakan, jadi lebih baik maju langsung daripada membuang buang waktu. Jika benar-benar terjerat sampai akhir, kita akan menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya. Qin Fei Yang adalah orang pertama yang melompat ke haluan. Serigala bermata putih mengikuti. Wan Jian Shan dan yang lainnya saling memandang dan hanya bisa mengikuti. Jika mereka tidak mengikuti Qin Fei Yang, mereka mungkin terjebak di sini. Karena Qin Fei Yang, mereka kurang lebih yakin bisa membunuh Yin Long, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan sama sekali. Di atas langit, kedua Raja Iblis Agung pun menukik ke bawah dan mendarat di atas kayu lapis. Zhao Yulong meraih bola kristal, dan kapal itu memicu gelombang besar, menerobos ombak. Ingin melarikan diri. Hentikan mereka. Yin Long berteriak. Mengaum. Hewan-hewan laut meraung ke segala arah. Makna mendalam tertinggi yang tak terhitung jumlahnya terwujud di langit di atas laut, seperti ombak, membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya dari seluruh penjuru. Saya sarankan kamu, jangan datang untuk mati. Qin Fei Yang menatap Yin Long. Suatu kekuatan yang mengerikan bergulir. Makna tertinggi di semua arah akan hancur dan hancur dalam sekejap. Inilah perbedaan antara alam fisik dan alam kultivasi. Di alam tubuh fisik, selama daya masih menyala. Sedangkan untuk ranah kultivasi, sekalipun menerobos ke setengah langkah keabadian, tetap perlu membuka makna tertinggi. Saat bertarung, membuka kebenaran mendalam tertinggi bukanlah hal yang mudah. Pendeknya. Menyalakan daya sama halnya menyalakan kekuatan hukum, dan tidak memerlukan waktu sama sekali. Ini. Melihat pemandangan ini, Yin Long tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kekuatan setengah langkah abadi di alam fisik. Jangan bermimpi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebagai eksistensi setingkatnya, selama Yin Fei Yang bergerak, dia secara alami dapat melihat alam fisik Yin Fei Yang dalam sekejap. Alam setengah langkah abadi dari tubuh fisik tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya guncangan ini. Tetapi, bagaimana dengan alam fisik abadi setengah langkah? Dia hanya satu orang. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah lainnya. Manusia, maju dan bertarung. Biarkan raja ini melihat, apa yang begitu kuat tentang alam setengah langkah abadi dari tubuh fisik. Naga perak itu berteriak tanpa rasa takut. Itu bagus. Aku akan memenuhimu. Qin Fei Yang menganggup dan memberitahu Wan Jian Shan dan yang lainnya, lindungi perahu. Beberapa orang menganggup. Qin Fei Yang mengambil satu langkah dan mendarat di sisi berlawanan dari Yin Long. Satu orang dan satu naga berdiri saling berhadapan. Yin Long tidak tahu bahwa dia memiliki tiga ribu inkarnasi, jadi dia bisa membunuh Yin Long secara tiba-tiba. Ayo datang. Ini pertama kalinya aku melihat alam tubuh fisik, jangan mengecewakan raja ini. Naga perak itu penuh dengan provokasi. Jangan khawatir, Anda tidak akan kecewa. Qin Fei Yang tertawa. Desir. Saat pikirannya bergerak, tiga ribu inkarnasi muncul. Kebaikan. Yin Long tercengang. Mengapa ada begitu banyak orang yang identik sekaligus? Tepat saat ia tertegun, tiga ribu inkarnasi menyerbu dan mengepungnya. Melihat pemandangan ini, Ye Xiaoling dan yang lainnya menunjukkan senyum kemenangan. Bagus. Selama naga perak dikepung oleh tiga ribu inkarnasi, pada dasarnya dapat diumumkan bahwa pertempuran telah berakhir. Tapi Yin Long, saya belum tahu. Ia mengira ini adalah klon biasa. Sebenarnya jangan salahkan dia. Di masa lalu, siapapun yang melihat tiga ribu inkarnasi akan mengira mereka adalah klon pada pandangan pertama. Karena ini kloningan, wajar saja tidak ada yang memperhatikan. Apakah kamu kehilangan keterampilanmu? Membuka begitu banyak klon untuk menakuti raja. Apakah menurut Anda raja ini ketakutan? Hanya hal-hal ini, raja ini dapat melepaskan momentum, dan itu dapat dihancurkan. Naga perak tersenyum meremehkan. Tepat. Jika kau pingsan, kau dapat melumpuhkan klon-klon ini dalam sekejap. Serigala bermata putih itu mengangguk. Mendengar. Ye Xiaoling dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa geli. Bagaimana? Jangan percaya. Kalau begitu, kamu cukup melebarkan mata anjingmu. Yin Long tersenyum bangga, dan Long Wei meluncur keluar. Dalam imajinasinya, saat melepaskan Long Wei, klon-klon ini pasti akan runtuh satu demi satu seperti bulir gandum. Namun, di bawah tatapannya yang tercengang, tak satupun dari apa yang disebut klon itu runtuh. Bahkan klon-klon ini berdiri dalam kehampaan dan tidak bergerak. Apa yang terjadi? Ia langsung tercengang. Ini adalah Long Wei abadi setengah langkah, dan tidak dapat mengalahkan klon ini. Mungkinkah kekuatan Long Wei tidak cukup? Mengerang. Dengan suara naga kin, pamor naga itu terus menguat. Tetapi ketiga ribu klon itu masih tidak bergerak. Ledakan. Akhirnya, Long Wei meledak sepenuhnya. Kehampaan runtuh, dan langit bergetar. Di laut di bawah, ada ombak besar. Kali ini, kita harus bisa mengalahkan klon-klon ini. Tetapi, ketika menyapu ke klon, di sekitarnya, tak satupun dari mereka yang menghilang. Bahkan terlihat sedikit ekspresi ceria di wajah para klon ini. Apa yang terjadi? Ia menatap ke arah Kin Feiyang. Ada juga sedikit ekspresi main-main di wajah Kin Feiyang. Ia memandang serigala bermata putih dan serigala lainnya di bawahnya. Ekspresi kelompok serigala bermata putih itu pun penuh canda. Langsung. Jantungnya berdebar kencang. Bukankah ini klon? Kami semua menatapnya, tetapi kamu harus segera mengalahkan mereka. Serigala bermata putih itu tertawa. Yin Long melirik serigala bermata putih, dan Long Wei meledak dengan aura yang menakutkan, menyapu ke arah tiga ribu avatar. Saya tidak percaya itu. Mengapa klon-klon ini tidak bisa? Bukankah ini yang disebut avatar? Tidak mungkin saudara kembar. Siapakah yang memiliki kemampuan melahirkan begitu banyak anak dalam satu kelahiran? Momen berikutnya. Ia tercengang. Salah satu avatar mengangkat tangannya dan meraih ekornya. Apa-apaan? Naga perak itu menjadi pucat karena ketakutan dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi tangan besar lawan itu bagai penjepit besi, tak mampu lepas sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini. Naga perak panik. Akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan hukum bergulir, tetapi masih belum dapat menggoyahkan avatar. Mustahil. Bahasa sehari-hari yang kosong, siapapun bisa mengatakannya. Serigala bermata putih itu tertawa. Wajahnya penuh dengan sarkasme. Bajingan. Naga perak itu sangat marah. Satu demi satu, kebenaran mendalam tertinggi muncul, dan hukum dao surgawi lapis ke-17 meledak, menewaskan 3.000 inkarnasi. Hai. Sungguh reptil kecil yang malang. Seorang avatar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kebaikan. Yinlong menatap avatar itu dengan curiga. Mengikuti. Ia melihat gambaran ketakutan yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Tetapi saya melihat bahwa yang disebut klon itu benar-benar mengangkat tinjunya dan membunuh 22 makna tertingginya. Cuma bercanda. Sekalipun agak keterlaluan, tidak mungkin menandingi makna agungnya. Ledakan. Disertai serangkaian suara keras yang memekakkan telinga, satu pukulan inkarnasi menghancurkan satu makna mendalam tertinggi, dan 22 makna mendalam tertinggi, dan dalam sepuluh tarikan napas, semuanya musnah dalam kehampaan. Naga perak itu langsung membatu di tempat. Apakah ini klon? Tentu saja tidak. Kekuatan dahsyatnya saat ini hampir sama persis dengan Qin Fei yang sendiri. Apa-apaan ini? Ledakan. Itu membunuh inkarnasi lainnya. Hasilnya masih sama. Siapa yang bisa memberitahu raja ini? Apa saja itu? Naga perak itu meraung dengan marah. Tidak beranikah kamu bersikap sombong? Kamu benar-benar punya keberanian. Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan Anda? Qin Fei yang. Bahkan jika penguasa dunia besar suan huangmu menyerangnya secara pribadi, dia tidak mati, apalagi orang sekecil dirimu. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak, dan sangat bahagia. Qin Fei yang. Tuan menyerang secara pribadi. Bagaimana ini mungkin? Tuan akan sangat tidak kompeten untuk menyerang seorang junior. Kuncinya belum mati, bukankah ini memalukan? Yin Long terkejut. Aku tidak percaya apa yang dikatakan serigala bermata putih itu. Oke. Lelucon ini, sudah saatnya diakhiri. Qin Fei yang menatap tiga ribu avatar itu dan mengucapkan sepatah kata, lalu melangkah maju, kembali ke perahutan pamenoleh, dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Kau akan membunuhnya. Ye Xiaoling tercengang. Kalau tidak, tetap menjadi momok. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tidak. Ye Xiaoling melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, memutar tubuhnya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kau jadikan tungganganku? Jumlah. Qin Fei yang terkejut. Apakah itu seekor naga, atau kekuatan abadi tingkat setengah? Jika itu bisa menjadi tungganganku, tidak bisakah kekuatanku berlipat ganda dan meroket? Di samping itu, ia adalah penguasa binatang di laut luar, dan ia dapat mengabaikan aturan-aturan tersebut. Jika kita dapat menaklukkannya, kita dapat membiarkannya membawa kita ke laut dalam. Ye Xiaoling menatap Qin Fei yang dengan sepasang mata besar. 5148. Itu kata yang bagus, tapi meskipun kau menyerahkannya, ia tidak akan bisa meninggalkan lautan bersamamu. Dong Fang Ao terakhir kali berkata bahwa binatang laut di laut marginal tidak dapat memasuki laut luar, dan binatang laut di laut luar tidak dapat pergi ke laut luar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tidak sekarang, bukan berarti tidak akan berhasil di masa mendatang. Bagaimana jika kita menemukan cara untuk menghindari aturan tersebut di masa mendatang? Ye Xiaoling membawa jejak keberuntungan. Jika memang seperti ini. Qin Fei yang berbisik. Buang saja. Ye Xiaoling memandang Qin Fei yang memohon. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, menatap avatar Sankian, dan berkata, buang saja. Jernih. Tiga ribu avatar mengangguk. Menghapuskan raja. Apakah kau masih menginginkan kaisar ini menjadi tungganganmu? Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Naga perak itu sangat marah, dan kekuatan naga itu menggelinding ke segala arah. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai sebuah karakter? Tiga ribu avatar tersenyum meremehkan. Suara mendesing. Segera setelah. Mereka menyerbu, dikelilingi oleh Yin Long, itu adalah pukulan telak. Darah naga, sisik naga, dan bahkan urat naga semuanya ditarik keluar oleh Yin Long. Menghadapi tiga ribu inkarnasi seperti sekawanan serigala, Yin Long sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya dipukuli dan melolong, dan tubuhnya berlumuran darah. Bajingan. Raja ini pasti akan membunuhmu, kamu tunggu saja. Naga perak itu meraung lagi dan lagi dan menyerbu menuju laut di bawah. Sebagai seorang Beastmaster di laut pemakaman, sungguh memalukan baginya untuk menderita, penyiksaan, seperti itu. Kamu pikir kamu bisa lolos. Sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran sama sekali. Sebuah avatar menyusul, mencengkram ekor naga perak itu, dan kekuatan mengerikan pun melonjak pergi. Dengan lolongan yang menyedihkan, tubuh naga perak itu hancur berkeping-keping di tempat, dan daging serta darahnya beterbangan. Avatar lain membunuhnya dan segera menangkap jiwa naga Yin Long. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, kalian semua akan mati di laut lepas. Naga perak itu meraung. Sang avatar tidak peduli dan mendarat di perahu berisi jiwa naga, sedangkan avatar lainnya menghilang. Sekarang, mereka pun bersikeras hingga batas maksimal, tidak sanggup lagi bertahan dalam kekosongan. Selesaikan misi dengan sukses. Menyerahkan jiwa naga ke tangan Qin Fei Yang, avatar itu menyeringai dan menghilang. Wan Jian Shan dan yang lainnya memandang avatar yang menghilang dan merasa luar biasa. Inkarnasi-inkarnasi ini tampaknya memiliki kesadaran yang independen. Ini sangat tidak masuk akal. Jadilah tungganganku dengan patuh. Ye Xiaoling menatap Yin Long, matanya bersinar terang. Meskipun dia adalah arogansi dari alam bawah, ini adalah pertama kalinya dia melihat naga abadi setengah langkah. Oleh kamu. Yin Long tersenyum meremehkan, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Wah, seorang sarjana bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Hari ini, raja ini telah berada di tanganmu. Raja ini mengakuinya, tetapi tidak mungkin bagi raja ini untuk menjadi tunggangannya. Sangat bangga. Ye Xiaoling mengerutkan kening. Tidak memalukan. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berjalan mengitari jiwa naga. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa naga terkejut. Aku selalu merasa bahwa orang di hadapanku ini bahkan lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang. Ketakutan di sini tidak mengacu pada kekuatan, tetapi pada sarana. Menghadapi tatapan mata serigala bermata putih itu, mau tak mau ia merasakan hawa dingin di hatinya. Kamu bilang kamu tidak boleh dipermalukan, tapi saudaramu malah ingin mempermalukanmu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Anda. Jiwa naga menggertakkan giginya. Kakak paling suka membersihkan orang keras kepala seperti kamu. Karena membersihkan orang sepertimu akan memberimu rasa kepuasan dan pencapaian. Serigala bermata putih itu menyeringai. Anda. Baris. Kalau begitu, biarkan kuda itu datang dan lihat apakah raja ini akan mengerutkan kening. Kata jiwa naga dengan marah. Itulah yang kamu katakan, jangan menyesalinya. Serigala bermata putih itu tersenyum, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, Qin si kecil, bawalah aku ke dunia suanwu. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, serigala bermata putih dan jiwa naga segera menghilang tanpa jejak. Yesya Oling tertegun sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi cemas. Jangan khawatir. Cepat atau lambat itu akan menjadi milikmu. Qin Fei Yang tersenyum. Selama serigala bermata putih itu bergerak, tidak peduli seberapa sombongnya orang itu, ia harus patuh berkompromi dan menyerah pada akhirnya. Yesya Oling menghela nafas lega dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, bison besar, pegang kemudi dan kemudikan perahu. Oke. Wang dan Yu mengangguk, berlari ke buritan, meraih bola kristal, dan berlayar menjauh. Tanpa naga perak, binatang laut lainnya tidak berani menghalangi jalan, dan mereka menyelam ke laut dalam dan menghilang. Dalam waktu kurang dari satu saat, serigala bermata putih keluar dengan jiwa naga, dan tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, sejujurnya, seperti seekor domba kecil. Kebaikan. Yesya Oling menatap jiwa naga, lalu menoleh ke serigala bermata putih, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya. Rahasia. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Mendengar. Yesya Oling tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Meski orang ini terlihat sangat buruk, tetapi dalam hal ini, dia cukup cakep. Naga perak yang sombong seperti itu dapat dijinakkan dengan sangat cepat. Tanda tangani kontrak tuan pelayan dengannya. Serigala bermata putih menatap jiwa naga dan berkata dengan ringan. Bagus, bagus. Jiwa naga mengangguk, ekspresinya penuh ketidakberdayaan dan kesedihan. Tapi Yesya Oling sangat bersemangat. Ketika dia berhasil menandatangani kontrak tuan pelayan, dia memandang ketujuh orang di Wanjianshan, hehehe tersenyum dan berkata, Aku lebih kuat darimu sekarang, jadi mulai sekarang, aku akan menjadi bosmu, dan kamu harus mendengarkanku. Mendengar. Dongfang Ao saling berpandangan, dan selalu menatap Yesya Oling dengan mata terbelalak. Siapa burung kamu? Longhun menatap Yesya Oling yang merasa bangga pada dirinya sendiri, lalu mendengus dingin, Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan kalahkan Qin Fei Yang. Kau pikir aku tidak berani? Itu dia? Dia tidak pernah berani melawan aku. Yesya Oling tersenyum bangga. Tidak berani melawanmu. Longhun tertegun dan berkata dengan mulut cemberut, Seharusnya dia tidak repot-repot melawanmu, kan? Kamu bukan apa-apa di depannya, dan kamu sama sekali tidak meremehkanmu. Anda. Yesya Oling melotot ke arah Jiwa Naga. Mereka sudah menandatangani kontrak Tuan Hamba, tapi masih saja sombong. Apa yang kamu katakan itu benar? Serigala bermata putih menatap Jiwa Naga dan menyeringai. Yesya Oling menatap serigala bermata putih dan Jiwa Naga, aku seorang gadis yang sombong, tidakkah aku butuh wajah? Berhentilah berdebat, kamu lihat saja langitnya. Tiba-tiba, suara Wan Jian Shan terdengar agak berat. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat awan gelap datang perlahan dari kejauhan. Badai datang. Mata Yesya Oling tenggelam. Iya. Saya sudah menantikannya sejak lama. Qin Fei Yang menganggup, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi energi. Jangan bicara. Saya marah ketika mendengarnya. Iblis besar itu tak kuasa menahan diri untuk melotot ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa bodoh. Serigala bermata putih, menatap langit yang berangsur-angsur gelap, juga penuh dengan antisipasi. Ayo cari pulau. Bai Yu Qing membuka mulutnya. Qin Fei Yang tidak takut karena dia memiliki kekuatan ini, tetapi mereka tidak bisa. Jika kapal hantu itu muncul, orang itu akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Wang Daniu mengemudikan perahu dan melesat maju dengan putus asa. Hei hei. Lihat, ini pembalasan. Sang jiwa naga bersorak gembira dan tertawa. Iya, pembalasan. Aku tidak peduli, seseorang akan mendukungku. Yesya Oling melirik Dragon Soul sambil menyeringai. Ekspresi Dragon Soul menegang, dia menoleh untuk menatap Wang Daniu, dan meraung, kamu tidak makan. Kecepatannya sangat lambat, kamu sangat tinggi, sangat tidak berguna. Cepat dan cepat. Sebelumnya. Masih belum ada tanggapan. Sekarang, telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Yesya Oling. Jika Yesya Oling mati, ia juga harus mati. Tidak ada gunanya dikubur bersama orang-orang ini. Itu sudah yang tercepat. Wang Daniu melotot melihatnya. Sebuah dosa. Kok bisa cuacanya badai dan hujan? Yin Long mendesah dalam-dalam, dan bergegas berlari ke lingkaran waktu untuk membentuk kembali tubuhnya. Badai ini datang sangat lambat, seolah-olah badai yang lebih besar sedang terjadi. Sampai setengah jam berlalu, awan gelap akhirnya menutupi langit. Di atas laut, angin berangsur-angsur bertiup. Namun anginnya tidak banyak. Lagi pula, hujan belum turun. Suhu yang awalnya dingin berangsur-angsur menjadi gerah. Hari berikutnya. Hari ketiga. Hari kelima. Lima hari berlalu tanpa hujan. Namun angin semakin kencang. Tampaknya badai ini tidak mudah. Selama lima hari berturut-turut, semua orang merasa sangat tertekan. Suasana di kapal pun semakin hari semakin berat. Raja ini memperkirakan badai ini akan berlangsung setidaknya setengah bulan, atau bahkan sebulan. Yin Long mendengus dingin. Lima hari di luar, 50 ribu tahun dalam rentang waktu. Masih jauh dari keberhasilan membentuk kembali tubuh. Lagi pula, daging abadi setengah langkah sulit dibentuk kembali setelah jutaan tahun. Jutaan tahun, berapa generasi manusia ini? Tidak dapat membayangkan. Klik. Ledakan. Hari ke-6. Tiba-tiba, terdengar suara guntur yang memekakan telinga di langit. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat ke atas, mereka melihat kilat di awan gelap, melompat-lompat seperti ular listrik. Dan petir. Wang dan Yu mengerutkan kening. Saya belum pernah menghadapi badai disertai petir sebelumnya. Dong Fang Ao berkata dengan serius. Suasana hati makin berat. Paling kritis. Enam hari berlalu tanpa mereka menemukan pulau itu. Seolah-olah pulau itu lenyap dalam sekejap. Tidak ada pulau di sekitar sini. Yin Long tiba-tiba berbicara. Tidak ada pulau. Sekelompok orang menoleh untuk melihat Yin Long, ekspresi mereka sangat terkejut. Kebaikan. Pulau terdekat masih tiga hari jauhnya dari tempat kita berada sekarang. Kata Naga Perak. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ye Xiaoling berkata dengan marah. Kamu bahkan tidak bertanya. Yin Long menatapnya agar tidak kalah. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ye Xiaoling hampir menjadi gila. Hal yang penting seperti itu, mereka tidak memberitahukannya. Jangan marah. Apa yang Anda ketahui tentang hal itu secara umum? Li Wanyu meyakinkannya, menatap Yin Long dan bertanya, ke arah mana pulau terdekat yang kamu sebutkan. Tepat di depan. Di pulau itu, ada dua Bismaster. Itu juga teman lama raja ini. Jika kita bisa sampai ke pulau itu sebelum badai datang, dan melihat wajah raja ini, mereka mungkin bisa menahan kita. Jalan Naga Perak. Sebaiknya kita sampai di pulau itu sebelum badai datang, atau menunggu kapal hantu itu muncul, dan aku akan membiarkanmu memimpin. Ye Xiaoling mendengus dingin. Terlalu tidak bisa diandalkan. Sekarang, dia merasa menyesal. Saat itu, Kinfei yang seharusnya membunuh bajingan ini saja. 5149. Tiga hari berlalu dengan cepat. Badainya sangat bagus, dan belum datang sampai sekarang. Sebuah pulau besar muncul di depan. Melihat pulau itu, Ye Xiaoling dan yang lainnya merasa sangat lega. Segera. Mereka mendarat di pulau itu. Kinfei yang menyingkirkan perahunya dan melirik pulau itu. Ada banyak binatang laut di pulau itu. Setidaknya beberapa ratus ribu. Yang terendah adalah tingkat hukum surga. Ada dua aura, yang paling menakutkan, terletak di tengah pulau. Jelas sekali. Itulah dua raja binatang yang dikatakan Yinlong. Karena dia adalah teman lamamu, pergilah dan beritahu mereka, lebih baik jangan lakukan apapun pada kita. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat buah yang enak untuk dimakan. Serigala bermata putih menatap Yinlong dan berkata dengan ringan. Hanya kamu. Jika bukan karena Kinfei yang, raja ini akan menghancurkanmu dengan satu jari. Naga perak itu memandang serigala bermata putih dengan jijik. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menyapu di depan Yinlong, berteriak, apakah kamu mengatakannya lagi? Ekspresi silver dragon membeku. Sekarang, ia belum membentuk kembali tubuh fisik. Dan, ia juga pernah mengalami bagaimana serigala bermata putih menyiksa manusia, dan ia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup saat melihat serigala bermata putih yang agresif itu. Kamu orang yang hanya ingin dipukuli. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Yinlong marah, menoleh untuk menatap Ye Xiaoling, dan berkata dengan marah, kamu telah menonton pertunjukan di sana. Ngomong-ngomong, sekarang aku milikmu, tidak bisakah kamu berdiri dan membantuku? Membantu Anda. Haha. Aku telah merobek hatimu. Ye Xiaoling meliriknya dengan dingin. Sudut mulut Yinlong berkedut. Siapakah orang-orang ini? Bukankah tidak apa-apa, kita semua berbagi suka dan duka. Mengapa? Miskin. Benar-benar dibayarkan kepada yang kejam. Kami di sini. Bagaimanapun, mereka adalah teman Yinlong. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita tidak akan memprovokasi mereka. Kata Wan Jian Shan. Baris. Semua orang menganggup dan merangkak naik ke atas sebuah puncak raksasa satu demi satu, sebagian memandang ke arah laut yang tak jauh dari sana, dan sebagian lagi menatap ke langit. Semua khawatir. Lalu apa? Pertama-tama Anda aturlah suatu susunan waktu, sehingga raja ini dapat membentuk kembali tubuhnya. Yinlong menatap sekelompok orang itu dengan penuh semangat. Namun tidak seorang pun memperhatikannya. Apa yang terjadi? Berapa lama badai ini akan berlangsung? Semakin lama berlangsung, badai akan semakin mengerikan. Dan langit masih dipenuhi guntur dan kilat saat ini. Hei, hei, apakah ada yang mendengarkan aku? Yinlong menatap sekelompok orang itu dengan ekspresi kesal. Apakah itu menyebalkan? Bukankah sudah kubilang, tidak ada pulau di dekat sini. Perlu balas dendam seperti ini. Serigala bermata putih menatap Yinlong, matanya sedikit berputar, dan dia membuat lingkaran waktu. Anda tidak dapat meletakkan susunan waktu. Dongfang Ao mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kapal hantu itu muncul, orang-orang berbaju hitam itu akan merasakan napas lingkaran waktu, dan keberadaan kita akan terungkap. Apakah belum hujan? Mengapa kamu begitu gugup? Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya, berdiri di lingkaran waktu, dan melambai ke naga perak. Naga perak berlari masuk. Bagaimana? Itu masih baik untukmu, saudaraku. Serigala bermata putih itu tertawa. Iya-iya-iya. Yinlong mengangguk lagi dan lagi. Apa yang dapat dikatakannya mengenai hal itu? Seperti itulah rasanya tertinggal. Kalau begitu, katakan padaku, kedua teman lamamu, apakah kalian punya hukum rahasia? Serigala bermata putih bertanya sambil tersenyum. Yinlong mengangkat kepalanya dan menatap serigala bermata putih itu dengan heran, dan berkata mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu baik. Ternyata itu adalah rencana lain, dan menggelengkan kepalanya, ku rasa tidak. Saya rasa tidak. Serigala bermata putih itu tertegun. Kebaikan. Kamu juga melihatnya di Pulau Benwang. Setiap misteri dilindungi oleh suatu kekuatan. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa mengalahkan kekuatan ini sama sekali. Jadi, meskipun misteri itu ada di depan kita, kita hanya bisa menatap kosong. Yinlong menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Serigala bermata putih mendengarnya, merenung sejenak, dan bertanya, mereka tidak memilikinya. Bagaimana dengan pulau ini? Apakah ada di pulau ini? Pulau ini. Yinlong memikirkannya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Benar-benar. Serigala bermata putih segera menjadi bersemangat. Qin Fei Yang juga menoleh untuk melihat Yinlong dan bertanya, apa misteri hukum itu? Sepertinya itu misteri hukum cahaya. Namun, sifat mereka agak keras kepala. Jika Anda bertanya kepada mereka, Anda pasti tidak akan memberikannya. Mungkin saya akan membahas persyaratannya dengan Anda. Naga Perak menebak. Negosiasikan kondisinya. Asalkan ada yang bisa dibicarakan. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Saya khawatir orang-orang yang bahkan tidak bisa bicara, pada akhirnya hanya bisa memaksa mereka untuk melakukannya. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Naga Perak bertanya. Baris. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mengangguk. Serigala bermata putih itu menoleh ke arah Wan Jian Shan dan yang lainnya, lalu bertanya, apakah kalian ingin bersama? Jika kamu tidak pergi, kami akan berkultivasi di sini. Kamu juga harus sopan, lagi pula, lebih baik memiliki lebih sedikit barang. Wan Jian Shan memperingatkan. Itu tergantung pada apakah mereka mengetahui minat atau tidak. Serigala bermata putih tersenyum. Langsung. Di bawah kepemimpinan Yin Long, keduanya terbang menuju wilayah tengah pulau. Raja Naga. Sepanjang jalan. Banyak binatang laut menyambut Naga Perak itu dengan ramah saat mereka melihat Naga Perak itu. Tetapi. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, binatang laut ini tidak bisa menahan cemberut. Mengapa Raja Naga bersama dua manusia? Segera. Sebuah lembah muncul di depan. Bunga-bunga bermekaran penuh di lembah itu, dan tumbuh-tumbuhannya subur. Di depan lembah, ada aliran sungai yang jernih, dan berbagai ikan berwarna-warni berenang di airnya. Di sini ada suasana damai dan tenteram. Dan tepat di tengah-tengah bunga-bunga di lembah itu, dua sosok, satu emas dan satu perak, berbaring berdampingan. Serigala emas. Serigala perak. Bulu di sekujur tubuhnya selembut sutra, dan matanya sangat lincah. Serigala emas, serigala perak. Bukankah ini rekan senegara saudara itu? Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai. Serigala emas dan Naga Perak berbaring bersama seperti pasangan yang hidup menyendiri di pegunungan. Anak tua. Yin Long melambaikan kakinya dan berlari sambil tersenyum. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih juga mengikuti. Kedua raja binatang itu tercengang, menatap Yin Long, dan mengangkat alis mereka. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Yin Long berlari ke lembah dan tertawa. Apa yang kamu lakukan di sini? Lupakan apa yang raja ini katakan kepadamu. Jika kamu berani melangkah ke Pulau Raja Serigala lagi, apakah kamu akan mematahkan kaki anjingmu? Serigala emas bangkit dan menatap Naga Perak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Meskipun ukurannya hanya lebih dari satu meter panjangnya, pada saat ini, keganasan yang sangat mengerikan meletus. Hah! Qin Fei Yang dan keduanya tercengang. Dengan sikap seperti ini, apakah mereka benar-benar teman lama? Yin Long menatap Qin Fei Yang dan mereka berdua sambil tersenyum licik, ada sedikit konflik sebelumnya, tetapi itu tidak memengaruhi hubungan kita sebelumnya. Apakah ini hanya kontradiksi kecil? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menyatakan keraguan. Melihat sikap Serigala emas, Anda tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Yin Long melirik Qin Fei Yang dan berkata dengan jijik, yang paling penting, kamu benar-benar membawa dua manusia ke sini. Aku juga tidak bisa melakukannya. Kamu melihat keadaanku saat ini. Yin Long tampak tak berdaya. Jadi begitu. Setelah kehilangan tubuhmu, kamu layak mendapatkannya. Serigala emas mendengus dingin, tanpa simpati, lalu menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Tiba-tiba, ia menatap Serigala bermata putih itu, pupil matanya mengecil. Akhirnya aku menyadari kehadiran saudaraku. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kau bukan manusia, kau jenis kami. Mungkinkah, kita juga terkubur di lautan para dewa? Serigala emas mengerutkan kening. Dewa laut yang terkubur. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, hehe tersenyum dan berkata, melihat betapa tampan dan rupawannya dirimu, bagaimana mungkin kamu terkubur di lautan dewa? Tampan. Serigala emas tercengang. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Oke. Kami datang kepadamu tanpa tujuan lain, hanya menginginkan misteri hukum cahaya. Kata Serigala bermata putih. Mendengar. Kedua raja binatang itu tercengang. Katakan padaku, apa saja syaratmu? Serigala bermata putih bertanya. Nampaknya naga mati ini akan memberitahumu karakter kami. Baris. Kita hanya punya satu syarat, mari kita tinggalkan laut pemakaman dewa. Kata Serigala emas. Apa? Meninggalkan laut pemakaman dewa. Naga perak tercengang. Itu benar. Hanya itu yang kita punya. Lagi pula, sekarang, dengan kekuatan dan status yang kita miliki, hal-hal lain tidak lagi bernilai bagi kita. Yin Long juga mengangguk. 5.150. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kita ingin meninggalkan laut pemakaman dewa, pertama-tama kita harus menghancurkan prasasti batu yang tersegel itu. Dan lempengan batu yang tersegel itu, kami telah mencoba sebelumnya, tetapi kami tidak pernah berhasil. Naga perak mengerutkan kening. Ini juga terlalu kuat. Apakah kamu sudah mencobanya? Qin Fei yang menatap Yin Long dengan curiga. Prasasti segel yang dimaksud adalah prasasti yang mereka lihat saat memasuki laut lepas. Dong Fang Ao berkata bahwa ada satu prasasti batu setiap 1 juta mil. Kalau kau ingin meninggalkan laut, kau benar-benar harus memecahkan lempengan batu ini. Kanan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, aku tidak tahu berapa banyak penguasa binatang yang mencoba menghancurkan prasasti batu segel itu. Bahkan sejuta tahun yang lalu. Semua penguasa binatang di lautan luar kita, berkumpul bersama untuk mencoba memecahkan lempengan batu. Para Bismaster dari laut lepas, jika digabungkan, jumlahnya ada 80 ribu, kalau tidak 100 ribu. Tetapi meskipun begitu, kami tidak berhasil. Naga perak menggelengkan kepalanya. Apa? 180 ribu raja binatang bersatu, tidak bisakah menghancurkan prasasti batu itu dengan sukses? Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dengan heran. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Qin Fei yang juga penuh dengan ketidakpercayaan. Serigala bermata putih berkata, kau bahkan tidak bisa melakukan begitu banyak Bismaster, dengan 3 ribu inkarnasimu, itu pasti tidak akan berhasil. Mendengar. Qin Fei yang tersenyum pahit. Bukankah ini tidak masuk akal? 3 ribu inkarnasi hanya dapat dianggap sebagai 3 ribu setengah langkah pembangkit tenaga abadi. Dan 180 ribu raja binatang buas adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah dari 180 ribu. Jika raja-raja binatang buas ini berkumpul bersama, bahkan dia hanya bisa melarikan diri. Demikianlah yang dikatakan. Jika kau ingin menghancurkan prasasti batu yang tersegel itu, kau memerlukan orang terkuat di alam abadi, atau senjata ajaib abadi. Tetapi, jangan bilang kita mengubur lautan dewa, aku khawatir bahkan di benua luar, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat ini, atau senjata dewa abadi tingkat ini. Naga perak mendesah. Prajurit ilahi abadi. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Di tangan mereka, bukankah mereka memiliki senjata ajaib abadi? Apakah kamu yakin, senjata ajaib abadi itu bisa? Qin Fei yang bertanya. Tidak tahu. Tapi rumor mengatakan demikian. Silver Dragon juga sedikit tidak yakin. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, jika senjata ajaib abadi benar-benar dapat memecahkan prasasti batu yang tersegel, maka kami dapat membantumu. Kebaikan. Yin Long tercengang. Serigala emas dan Serigala perak juga menatap Qin Fei yang dengan heran. Mungkinkah ada senjata suci abadi di tangan manusia ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Tingkat keberadaan apakah prajurit ilahi yang abadi itu? Apakah ada manusia seperti itu yang telah melangkah ke setengah langkah keabadian di alam daging? Jika Qin Fei yang adalah orang paling berkuasa di alam abadi, mereka mungkin memilih untuk mempercayainya, tetapi sekarang, mereka hanya berpikir bahwa Qin Fei yang sedang membodohi mereka. Tidak percaya. Dengan wajah gelap, Serigala bermata putih itu menatap Qin Fei yang dan berkata, Qin si kecil, keluarkan senjata ilahi abadi dan tunjukkan pada mereka. Mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, bukankah keempat senjata ilahi abadi telah diambil oleh semua orang? Apa yang harus aku tunjukkan kepada mereka? Ya. Serigala bermata putih menepuk-nepuk kepalanya. Berhentilah berakting. Senjata dewa abadi, atau empat bagian. Kau pikir kita belum melihat dunia, kau bodoh. Serigala emas mendengus dingin. Yaitu, Yin Long juga tampak menghina. Qin Fei yang berkata tanpa daya, kuncinya adalah kita benar-benar memiliki senjata ajaib abadi. Jangan menyombongkan diri, kita masih bisa akur. Yin Long berkata dengan wajah gelap. Apa yang aku banggakan? Baris. Melihat berarti percaya. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara dan mengirim pesan kepada Putri Manyu, Long Chen, Xin Mo dan yang lainnya. Tetapi, batu transmisi suara ini benar-benar kehilangan efeknya. Apakah kamu benar-benar bodoh? Atau kamu berpura-pura bodoh? Datanglah kepada kami untuk mengubur laut, tidakkah kamu tahu bahwa kami tidak dapat menggunakan batu transmisi suara? Serigala emas sangat marah. Hah. Qin Fei yang tertegun dan tersenyum pahit, maaf, saya benar-benar tidak tahu. Jangan repot-repot. Ketika kamu memiliki lempengan batu untuk membuka segel, raja ini tentu saja tidak akan menghentikanmu untuk mengambil misteri hukum cahaya. Untuk saat ini, maaf, tidak ada diskusi. Kata Serigala emas dengan ringan. Wajah Yinlong berubah, dan dia buru-buru berkata, bicaralah dengan nada yang lebih baik, jangan terlalu sombong, itu tidak baik untukmu. Dengarkan ini. Kedua raja binatang itu melotot ke arah Yinlong dan berteriak, kamu membawa seseorang ke Pulau Raja Serigala tanpa izin, bahkan jika raja ini tidak menyusahkanmu, kamu masih mengancam kami. Kakak dan adik ipar, aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri. Kamu tidak tahu kekuatan manusia ini. Untuk membuatnya marah, itu jalan buntu. Yinlong merasa getir dalam hatinya. Hanya dia. Kedua raja binatang itu memandang Kinfei Yang, tetapi mereka benar-benar tidak menemukan sesuatu yang kuat. Kinzi kecil, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu melakukannya? Atau apakah kamu melakukannya? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bagaimanapun itu adalah sebuah makna, ambillah makna tersebut. Kinfei Yang terdiam beberapa saat, lalu menatap ke arah laut di sekitarnya dan tersenyum tipis, kalau begitu, kita tunggu saja. Aku yakin kalian akan segera menerima kabar. Berita apa? Kedua raja binatang itu curiga. Kabar bahwa prajurit dewa abadi ada di lautan penguburan. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Serigala bermata putih. Aku bilang dua kali, kali ini aku benar-benar tidak bisa membodohimu. Manusia ini, kau tidak mampu untuk menyinggungnya. Meskipun saat ini aku belum melihat apa yang disebut senjata sihir abadi, tetapi dengan kekuatannya sendiri, itu sudah cukup untuk membunuh kita dalam hitungan detik. Yin Long menatap kedua raja binatang itu dan mendesah. Sangat kuat. Silver Wolf mengerutkan kening. Omong kosong. Tidak bisakah aku menandatangani kontrak tuan pelayan dengan mereka? Sejujurnya, kali ini kau harus berterima kasih padaku. Jika mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak akan datang untuk berdiskusi denganmu sekarang, tetapi langsung memperkosanya. Saya harap Anda akan memikirkannya. Setelah Yin Long selesai berbicara, dia mengejar Kin Feiyang. Serigala emas dan naga perak saling memandang. Segera. Yin Long juga menyusul Kin Feiyang dan mereka berdua, dan menyeringai, maaf, kedua orang itu terlalu bertele-tele dan keras kepala. Bagus. Aku lebih penasaran dari ini, apa yang kau lakukan pada mereka? Membuat mereka begitu jijik. Serigala bermata putih itu penuh dengan rasa ingin tahu. Ini. Tidak apa-apa. Yin Long menggelengkan kepalanya cepat, tampak agak malu. Jika kau tidak memberitahuku, jika kau tidak memberitahuku, aku akan membiarkanmu pergi ke lembah penyegel jiwa untuk bermain selama beberapa hari. Wajah Serigala bermata putih itu menjadi gelap, tidak merahasiakan ancamannya. Mengapa kamu begitu suka bergosip? Yin Long melotot marah ke arah Serigala bermata putih itu, dan berkata tanpa daya, sebenarnya, ini hanya masalah kecil. Aku tidak sengaja melihat Yin Long sedang mandi. Apa? Serigala bermata putih itu tertegun. Kin Feiyang juga melihatnya dengan takjub dan bertanya, apakah kamu masih memiliki hobi ini? Hobi apa? Saya tidak mendengar apa yang saya katakan, apakah itu ceroboh? Yin Long memiliki wajah gelap. Sebenarnya saya meragukan karakternya, bukan, itu seekor naga. Haha. Serigala bermata putih itu tertawa dan berkata, seharusnya tidak masalah. Lagipula, itu bukan tubuh manusia, siapa yang bisa melihat tubuh berbulu itu? Bahkan jika kamu melihatnya, apa yang bisa kamu lakukan? Itu dalam bentuk manusia. Jika bukan karena tubuh humanoid, tidak akan ada kontradiksi sebesar ini. Ketika mereka berdua menjadi pasangan, mereka berdua berubah menjadi sosok manusia. Kalian semua tahu bahwa kamar pengantin itu menarik. Yin Long tersenyum licik. Mulut Kin Feiyang berkedut. Awalnya, saya datang ke Pulau Raja Serigala untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi saya tidak pernah menyangka. Ngomong-ngomong soal itu, Yin Long tidak bisa meneruskan, wajahnya penuh malu. Kemudian, pencuri Serigala bermata putih itu tertawa. Lalu dia dikejar selama berhari-hari dan bermalam-malam. Naga perak mendesah. Pantas mendapatkannya. Datang ke situs orang lain dan tidak tahu cara menyapa terlebih dahulu. Kin Feiyang melihatnya dengan perasaan senang dan bangga. Oke. Lupakan milet tua yang busuk itu. Naga perak menggelengkan kepalanya. Bentuk kembali tubuh Anda sekarang. Badai ini sangat aneh. Jika tubuh fisik tidak dibentuk kembali, kemungkinan besar ia akan berada dalam bahaya saat itu. Kembali ke puncak gunung, Ye Xiaoling dan yang lainnya memandang Kin Feiyang dan merenungkan hasilnya. Kin Feiyang juga menjelaskan situasinya secara singkat. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya dan mendesah, Aku tidak menyangka bahwa para Beastmaster dari Laut Penguburan Dewa ini memiliki keinginan yang sangat besar untuk meninggalkan Laut Penguburan Dewa. Itu masuk akal. Jika kami yang terjebak di Laut Penguburan Dewa, maka meninggalkan Laut Penguburan Dewa tetaplah keinginan kami. Kata Li Wanyu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Begitu para Beastmaster ini meninggalkan Laut Penguburan Dewa, kekacauan apa yang akan mereka sebabkan di benua luar? Bai Yuqing membuka mulutnya. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka membeku. Semua penguasa binatang ini kejam pada dasarnya. Belum lagi Beastmaster, bahkan binatang laut lainnya pun tidak bagus. Jika kebenar-benar meninggalkan Laut Penguburan Dewa, alam bawah kemungkinan akan kacau balau. Pada titik ini, hal itu sebenarnya dapat dibatasi. Menurutku, para Beastmaster ini sangat berharga. Dari mana datangnya Laut Penguburan Dewa, itu pasti mahakarya mereka yang menguasai alam atas. Jadi, selama kita mengalihkan kebencian kita ke alam atas, maka bukannya menimbulkan masalah bagi alam bawah, kita akan menjadi penolong yang kuat bagi diri kita sendiri. Setan besar itu mencibir. Qin Fei yang menatap iblis besar itu. Kalimat ini mengingatkannya. Para Beastmaster ini memang bisa menjadi sekutu. Dan merupakan sekutu yang kuat. Ada begitu banyak Beastmaster di laut luar, apalagi di laut dalam. Begitu banyak Beastmaster bersatu, cukup untuk minum sepanci di alam atas. Klik. Ledakan. Langit. Awan gelap menutupi puncak, guntur dan kilat bergemuruh. Tetesan air hujan menamparkan wajah Qin Fei yang dan lainnya. Sekelompok orang mendongak. Badai akhirnya tiba. Naga perak itu buru-buru masuk ke dalam lingkaran waktu dan membentuk kembali tubuhnya. Qin Fei yang dan yang lainnya juga terdiam pada saat ini. Wah! Hujan makin lama makin deras. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh wilayah lautan diselimuti oleh hujan deras. Hembusan angin menderu-deru, menggulung ombak besar, menghantam pantai dengan keras, seolah hendak menelan pulau itu. Laut luar berbeda dengan laut marginal. Hewan-hewan laut di laut marginal, saat cuaca badai, aturan dan larangan akan dicabut, sehingga mereka akan berlarian untuk melempar dan melepaskan. Namun binatang laut di laut luar biasanya tidak dibatasi oleh aturan. Oleh karena itu, di bawah ilusi badai, tidak ada bedanya dengan normal. Sebaliknya. Saat badai datang, mereka menjadi lebih rendah hati dari sebelumnya. Hewan-hewan laut yang bercokol di pulau itu disembunyikan dengan hati-hati. Hewan-hewan laut yang tersembunyi di laut dalam juga mengintai di bawah laut dalam dengan gemetar. Karena mereka semua takut pada satu hal, yaitu kapal hantu.